Karena aku adalah Iblis Batin. Tidakkah kalian semua membenci Iblis Batin seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutanmu? Kata Iblis Batin. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir. Ibu bukanlah tipe orang yang kamu katakan. Baik itu aku atau kamu, kita semua adalah anak-anaknya. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Setan Batin bergumam, sedikit berharap dan sedikit gugup. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Iblis Batin yang arogan begitu cemas. Tidak. Ini adalah kedua kalinya. Pertama kali saat dia menghadapi Paman Yuan. Sepertinya orang ini telah berubah total. Tuan Muda, menemukannya. Setelah menunggu beberapa saat, suara wanita tua itu tiba-tiba terdengar dari bawah. Qin Fei yang dan Iblis Batin disegarkan dan segera mendarat di samping wanita tua itu. Hmm. Mengapa ada dua Tuan Muda? Wanita tua itu terkejut. Lima belas orang lainnya dan Lei Bao juga memandang Qin Fei yang dan Iblis Batin dengan heran. Jangan kaget. Kaisar Ular Roh mengatupkan mulutnya dan membanting ekor besarnya ke tanah di depannya. Langsung. Debu beterbangan. Sebuah lorong gelap selebar tiga meter muncul di depan mata semua orang. Qin Fei yang dan Iblis Batin segera melompat masuk. Lorong gelap itu gelap dan lembab. Karena pertempuran sebelumnya, banyak tempat yang runtuh, tapi ini tidak mempengaruhi semua orang. Kaisar Ular Roh berjalan di depan, memimpin dan membuka jalan. Segera. Qin Fei yang menemukan bahwa lorong gelap ini berbentuk spiral, menuju ke kedalaman laut. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Sebuah pintu batu kuno muncul di depan mereka. Itu di sini. Kata Kaisar Ular Roh. Sekelompok orang dengan cepat berlari ke pintu batu. Pintu batu itu tertutup, tingginya tiga kaki dan lebar lima meter, memancarkan aura yang berat. Iblis Batin bertanya, bagaimana cara kita membukanya. Ada mekanismenya. Kaisar Roh Ular terbang ke atas pintu batu, mengangkat ekornya dan menempelkannya ke dinding. Retakan. Tempat itu tiba-tiba runtuh. Pintu batu juga terbuka. Mekanisme biasa dipasang di kedua sisi pintu. Tapi mekanisme ini diatur di atas. Saat itu, saya sudah lama menemukannya. Kaisar Roh Ular berkata dengan bangga. Luar biasa. Qin Fei Yang dengan murah hati mengacungkan jempol untuk memuaskan kesombongan orang ini. Pintu batu itu perlahan terbuka. Semua orang menatap pintu batu itu, mata mereka penuh harapan. Akhirnya. Pintu batu yang terbuka sedikit dapat memungkinkan satu orang. Qin Fei Yang dan Iblis Batinia bergegas masuk dengan tidak sabar. Yang menarik perhatian mereka adalah koridor gelap yang panjangnya setidaknya beberapa ribu meter. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Namun sel-sel ini tidak terbuat dari batu. Sebaliknya, mereka terbuat dari tiang besi setebal lengan orang dewasa. Ada lebih dari 10 sel di bagian terdalam kota. Totalnya ada lebih dari seribu orang. Namun, tangan dan kaki mereka dibelenggu dengan belenggu hitam. Saat ini, beberapa dari mereka terdiam, beristirahat dengan mata terpejam. Beberapa orang menatap dinding dengan mata kusam. Ada juga beberapa orang yang berbicara dengan lembut. Namun, tanpa kecuali, wajah mereka dipenuhi kepahitan dan keputus asaan. Akankah Tuan Muda datang untuk menyelamatkan kita? Di salah satu sel, seorang lelaki tua berbaju hitam membuka matanya dan bertanya kepada semua orang. Jangan pikirkan itu. Tempat ini sangat rahasia. Bahkan jika Tuan Muda ingin menyelamatkan kita, dia tidak dapat menemukan kita. Ya. Jika image kristal tidak dihancurkan, kita masih bisa mengirim pesan kepada Tuan Muda untuk meminta bantuan. Tapi sekarang, mendesah. Berbicara tentang ini. Semua orang diam. Mereka tampak sangat tidak berdaya. Orang tua berpakaian hitam itu juga menghela nafas dan perlahan menutup matanya. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat koridor panjang. Segera, dia melihat sekelompok orang berjalan cepat ke arahnya dari ujung koridor. Ada pun dua orang yang memimpin, siapa lagi mereka selain Tuan Muda. Tuan Muda ada di sini. Ini. Pria tua berbaju hitam itu tercengang. Dia menggosok matanya karena tidak percaya dan melihat lagi. Langsung. Dia tiba-tiba bangkit dan berteriak. Lihat, itu Tuan Muda. Apa? Tuan Muda. Mendengar kata-kata lelaki tua berbaju hitam itu, orang-orang di dalam sel tercengang. Mereka segera bangkit dan mengikuti pandangan lelaki tua itu ke koridor. Itu benar-benar Tuan Muda. Dan Lei Bao. Tuan Muda. Tuan Muda tidak menyerah pada kita. Kita diselamatkan. Lebih dari seribu orang tiba-tiba melolong. Bahkan ada yang menangis bahagia. Pada saat yang sama. Mendengar lolongan semua orang, Kin Fe Yang dan Iblis Batin saling memandang. Mereka juga liar kegirangan dan dengan cepat terbang. Ketika mereka melihat wajah-wajah yang mereka kenal, hati mereka tidak bisa menahan rasa sakit. Salam, Tuan Muda. Lebih dari seribu orang berlutut di tanah dan berteriak dengan keras. Bangun, cepat bangun. Kin Fe Yang berkata dengan tergesa-gesa. Semua orang perlahan bangkit dan melihat kelompok Kin Fe Yang. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Tuan Muda, sudah tiga hari sejak terakhir kali kita bertemu. Akhirnya Anda sampai di sini. Orang tua berbaju hitam berjalan ke jeruji besi dan meraih tangan Kin Fe Yang. Air mata mengalir di wajahnya. Sebuah kalimat sederhana penuh dengan kepahitan. Aku minta maaf. Jika aku bisa tenang dan mengetahui rencana pengajar kekaisaran, kamu tidak akan dipenjara. Ini salahku. Aku sudah membuatmu sangat menderita. Kin Fe Yang dengan kuat memegang tangan lelaki tua berbaju hitam itu dan memandang semua orang. Tidak apa-apa. Tuan Muda, jangan salahkan dirimu sendiri. Karena kita semua bersedia. Bahkan jika kita mati pada akhirnya, kita tidak akan mengeluh. Kata lelaki tua berbaju hitam itu. Iya. Seorang pria akan mati demi sahabatnya. Selama aku bisa membantu Tuan Muda, tidak masalah meskipun aku mati. Semuanya tertawa. Seorang pria akan mati demi sahabatnya. Kin Fe Yang bergumam. Dia tidak berharap semua orang begitu setia padanya. Dia sangat tersentuh. Tiba-tiba, dia melepaskan lelaki tua bertangan hitam itu dan membungkuk kepada semua orang. Terima kasih telah begitu mempercayaiku. Aku, Kin Fe Yang, dengan ini bersumpah bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku akan mendukung semua orang. Kita akan berbagi suka dan duka bersama. Tuan Muda, kamu tidak bisa melakukan itu. Kaulah tuannya, dan kami adalah pelayannya. Kami tidak bisa menerima busurmu. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan tergesa-gesa. Tidak. Aku bukan majikannya, dan kamu bukan pelayannya. Kita adalah teman, keluarga. Ini, apakah itu di masa lalu atau di masa depan, tidak akan berubah. Kin Fe Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda, mengapa kamu takut mati? Pria tua berbaju hitam itu tertawa. Semua orang juga tertawa. Sungguh beruntung bisa bertemu dengan Tuan Muda seperti itu. Iblis batin melihat pemandangan ini dan menghela nafas. Kata orang dahulu, perlakukanlah orang dengan ikhlas dan buatlah mereka tunduk. Ini adalah cara terbaik untuk menaklukkan orang. Dibandingkan dengan tubuh aslinya, dia merasa malu. Dia menoleh ke arah Kaisar Ular Roh dan bertanya, Di mana ibu? Di sana. Kaisar Ular Roh memandang ke ujung koridor panjang di depannya. Iblis batin dan Kin Fe Yang menoleh untuk melihat dan melihat pintu batu di ujung koridor panjang. Pintu batu itu tertutup. Namun di atas pintu batu tersebut terdapat jendela sempit agar orang dapat melihat keadaan di dalamnya. Iblis batin segera berlari mendekat. Buka penjara dan biarkan semua orang keluar. Kin Fe Yang berbalik dan mengatakan sesuatu kepada wanita tua itu dan yang lainnya. Lalu, dia segera berlari. Keduanya berdiri di depan pintu dan melihat ke dalam melalui jendela. Penjara ini ditutup. Ruang di dalamnya juga sangat besar, sekitar dua hingga tiga ratus kaki. Dan di tengah penjara, seorang wanita berbaju putih duduk bersila di atas kasur lusuh. Wajahnya kuyuh, dan rambutnya berantakan. Tangan dan kakinya juga dibelenggu. Saat ini, wanita itu juga sedang melihat ke arah Kin Fe Yang dan lelaki tua itu. Meskipun ada pintu batu di antara mereka, itu tidak bisa menghalangi pancaran keibuan wanita itu, juga tidak bisa menghalangi kerinduan Kin Fe Yang pada ibunya. Minggir. Tiba-tiba, Kin Fe Yang mendorong iblis batin menjauh, mengeluarkan Chang Sui, dan melambaikan tangannya ke pintu batu. Setelah beberapa kali tebasan, disertai dengan retakan keras, pintu batu itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Kin Fe Yang segera lari ke penjara. Wanita itu juga perlahan bangkit, dengan senyuman penuh kasih di wajahnya. Kin Fe Yang berhenti di depan wanita itu, menatap wajahnya yang kuyuh, dan berlutut di tanah sambil berkata, Ibu, maaf, putramu terlambat. Wanita itu sedikit terkejut, dan dengan cepat membungku untuk membantu Kin Fe Yang berdiri. Dia menatap wajah Kin Fe Yang dalam-dalam, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, Tian Er, orang yang seharusnya meminta maaf sebenarnya adalah ibumu. Ibu. Kin Fe Yang memandang wanita itu dengan bingung. Wanita itu perlahan mengangkat lengannya dan dengan lembut membelai wajah Kin Fe Yang. Dia dengan lembut berkata, Selama bertahun-tahun, bukan saja aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu, aku juga selalu menjadi beban bagimu, membuatmu khawatir, cemas, dan berlarian kemana-mana. Tidak-tidak. Tidak seperti itu. Putramu tidak pernah mengira ibu menyeret putramu ke bawah. Lagi pula, sudah menjadi tugas putramu untuk mencari ibumu. Putramu tidak menyesal. Kin Fe Yang dengan cepat menggelengkan kepalanya. Anak yang konyol. Melihat ekspresi cemas Kin Fe Yang, wanita itu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Haha. Kin Fe Yang mengusap kepalanya sambil terkikik. Kamu sudah dewasa, tapi kamu masih menunjukkan senyuman konyol. Apa kamu tidak takut bawahanmu akan menertawakanmu? Melihat ini. Wanita itu mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan menggoda. Kin Fe Yang tertawa dan berkata, Di depan ibu, anak laki-laki akan selalu menjadi anak-anak. Jika mereka ingin tertawa, biarkan mereka tertawa. Kamu tidak akan pernah tumbuh dewasa. Wanita itu mengetup dahi Kin Fe Yang, tapi wajahnya penuh kasih sayang. Kemudian dia melihat ke arah iblis batin yang bersembunyi di luar pintu. Kin Fe Yang akhirnya mengingat iblis batin. Ketika dia menoleh dan melihat ekspresi iblis batin yang malu-malu dan gelisah, dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, Masuklah, mengapa kamu bersembunyi di sana? Apakah kamu takut ibu akan memakanmu? Iblis batin memelototi Kin Fe Yang dengan marah, lalu menatap wanita itu. Mereka tampak lebih pendiam dibandingkan saat mereka melihat Paman Yuan. Wanita itu tersenyum dan berkata, Kemarilah. Iblis batin memandang Kin Fe Yang untuk meminta bantuan. Saya juga bingung. Lihatlah dirimu, tidak peduli siapa yang kamu lihat. Kamu selalu melanggar hukum dan sangat sombong. Mengapa kamu menjadi seperti wanita kecil ketika melihat ibu? Tidak bisakah kamu menjadi lebih dewasa? 1272 Gadis kecil. Iblis batin mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Beraninya kamu berbicara tentang aku seperti itu. Bukankah kamu biasanya sombong dan mendominasi di depan orang lain? Sekarang kamu seperti anak domba kecil di hadapan ibu. Wajah Kin Fe Yang menjadi gelap. Dia berbalik untuk menatap Iblis batin dengan marah dan berkata, Kamu harus menjelaskan dirimu sendiri. Kapan aku pernah menjadi sombong dan mendominasi? Jangan rusak citra baikku di hati ibu. Kamu mempunyai image yang bagus. Saya murid yang baik. Iblis batin memandangnya dengan jijik. Pembuluh darah Kin Fe Yang menonjol. Dia berkata dengan marah, apakah menyenangkan melawan saya? Kamu benar. Rasanya sungguh menyenangkan. Iblis batin tersenyum mengejek. Wajahnya penuh provokasi. Kamu baik. Kin Fe Yang mendengus dan berjalan menuju ibunya. Ibu, jangan dengarkan omong kosongnya. Putramu selalu jujur dan berperilaku baik. Cek. Iblis batin mengangkat jari tengahnya dan berjalan ke arah wanita itu. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Ibu. Setelah bermain-main dengan Kin Fe Yang, ketegangan di hatinya menghilang. Kin Fe Yang juga memiliki senyuman di wajahnya. Dia bukanlah orang yang suka main-main. Dia melakukan ini untuk meredakan suasana dan membantu Iblis batin bersantai. Wanita itu melangkah maju dan memegang tangan Iblis batin. Dia tersenyum dan berkata, Jangan terlalu formal. Apakah ini cinta seorang ibu? Setan batin bergumam. Kehangatan dari tangan wanita itu membuatnya merasa sedikit mabuk. Wanita itu mengulurkan tangan dan memeluk mereka berdua. Wajahnya penuh cinta. Dia tersenyum dan berkata, Kalian berdua adalah anak-anakku yang baik. Ibu bangga padamu. Kin Fe Yang penuh senyuman. Di sisi lain, Inner Demon benar-benar asyik. Apakah ini pelukan seorang ibu? Itu sangat hangat. Sebagai Iblis batin, dia belum pernah merasakan kehangatan seperti itu, apalagi kasih sayang seorang ibu yang begitu besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergila-gila. Apalagi saat wanita itu mengatakan bahwa mereka berdua adalah anak-anaknya yang baik. Hatinya meleleh sepenuhnya. Ibu. Iblis batin bergumam dengan suara rendah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk ibu mereka erat-erat. Seolah-olah mereka takut ibu mereka akan menghilang di saat berikutnya. Mereka bertiga berpelukan erat, mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Di luar pintu, Kaisar Ular Hantu dan Lei Bao tidak tega mengganggu mereka. Tidak lama kemudian, wanita tua itu dan yang lainnya juga menyelamatkan semua orang. Wanita tua itu keluar dari sel dan berdiri di samping Kaisar Ular Hantu. Dia melirik ibu dan anak-anaknya dan bersiap untuk melapor ke Qin Fei Yang. Jangan ganggu mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk bersatu kembali. Biarkan mereka sendiri untuk sementara waktu. Kaisar Ular Hantu mengirimkan suaranya. Baiklah. Wanita tua itu mengganggu. Kemudian, dia berbalik dan memberi isyarat agar semua orang diam. Semua orang memahaminya secara diam-diam dan berdiri diam di koridor dan sel penjara. Untuk sesaat, penjara menjadi sunyi senyap. Baiklah. Semua orang menunggu di luar. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Sesaat kemudian, wanita itu melirik wanita tua itu dan yang lainnya. Dia menepuk punggung Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum. N. Qin Fei Yang dan dua lainnya menganggup dan dengan enggan meninggalkan pelukan ibu mereka. Kemudian, keduanya memandangi belenggu besi di tangan dan kaki ibu mereka. Mata mereka berkilat dingin. Aku tidak akan membiarkan orang tua itu, pengajar kerajaan, melakukannya dengan mudah. Qin Fei Yang mendengus dan mengeluarkan Chang Sui. Dengan suara dentang, belenggu besi itu langsung putus. Belenggu besi ini terbuat dari graffiti divine iron dan dapat memenjarakan budidaya makhluk hidup. Dengan kata lain. Setelah terikat oleh belenggu besi ini, tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, mereka akan menjadi manusia biasa dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Iblis batin melirik Qin Fei Yang, lalu menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum, Ibu, ayo keluar. Baiklah. Wanita itu mengangguk. Qin Fei Yang dan iblis batin mendukung ibu mereka di kedua sisi dan berjalan keluar sel. Salam, nyonya. Wanita tua itu dan yang lainnya segera berlutut dan menyapa dengan hormat. Wanita itu melirik mereka satu per satu. Wajahnya dipenuhi kelegaan. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Terima kasih, nyonya. Semua orang berdiri dan memandang wanita itu dengan rasa ingin tahu. Wanita itu memiliki sikap yang bermartabat dan senyuman di wajahnya. Dia tampil sangat baik. Kaisar Ular Roh mencondongkan tubuh ke telinga Qin Fei Yang dan berbisik, sudah waktunya untuk mengurus bisnis. Qin Fei Yang sedikit menyipitkan matanya. Bisnis yang dibicarakan oleh Kaisar Ular Roh tidak diragukan lagi adalah dewa palsu yang menyegel diri sendiri. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat wanita itu dan bertanya, Ibu, apakah kamu tahu tentang dewa palsu yang menyegel diri di sini? Dewa palsu. Wanita itu terkejut dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, di mana itu. Memimpin. Qin Fei Yang memandang Kaisar Roh Ular dan berkata, Baiklah. Kaisar Roh Ular menganggup dan berbalik untuk terbang keluar dari penjara. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ibu, tolong. Wanita itu mengerutkan kening dan segera mengikuti. Dewa palsu bukanlah masalah kecil dan harus ditangani dengan hati-hati. Tapi tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berkedip dan dia berkata, Ibu, tunggu. Apa yang salah? Wanita itu berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dengan curiga. Iblis batin juga bingung. Qin Fei Yang mengeluarkan pil pemulihan wajah dari dadanya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu melihat pil pemulihan wajah dan menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Iblis dalam melihat ekspresi wanita itu, menatap Qin Fei Yang dengan marah, dan berkata, Bajingan, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang padaku bahwa ibu pun tidak mempercayaimu. Qin Fei Yang meliriknya dan berkata kepada wanita itu, Situasinya memaksa saya, saya harap ibu saya bisa memaafkan saya. Ibu mengerti. Wanita itu tersenyum, Meminum pil pemuli wajah, dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Sesaat kemudian, Penampilan wanita itu tidak berubah sama sekali. Qin Fei Yang menghela nafas lega. Di saat seperti ini, Dia takut akan terjadi kecelakaan. Karena dalam situasi saat ini, Yang terpenting adalah lengah. Jika tidak, Satu langkah salah dan seluruh permainan akan hilang. Memadamkan. Qin Fei Yang melintas lagi dan memasuki kastil. Dia memandang dan wangcai dan berkata, Apakah masih ada pil pemulihan wajah lagi? Ya, terakhir kali kamu memintaku untuk menyempurnakannya, Aku banyak menyempurnakannya. Dan wangcai mengeluarkan tas kian kun. Ada ribuan pil pemuli wajah di dalamnya. Qin Fei Yang mengambil tas kian kun dan meninggalkan kastil. Dia memandang wanita tua itu dan berkata, Ada pil pemulihan wajah di dalamnya. Verifikasi identitas mereka. Jika ada kelainan, Bunuh mereka tanpa ampun. Ya, Wanita tua itu mengambil tas kian kun dan menjawab dengan hormat. Qin Fei Yang memandang ibunya dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi. Wanita itu menganggup dan berjalan keluar. Iblis batin berjalan ke arah Qin Fei Yang dan diam-diam bertanya, Apakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Dalam situasi seperti ini, Saya harus berhati-hati. Qin Fei Yang menghela nafas. Iblis batin terdiam. Meskipun dia sedikit tidak puas dengan tindakan Qin Fei Yang, Kekhawatiran Qin Fei Yang dapat dimengerti. Wanita itu berbalik untuk melihat mereka berdua. Matanya penuh pujian. Dia bertanya, Apakah penasihat kekaisaran tahu bahwa Anda ada di sini? Iblis batin mencibir, Dia tahu bahwa kita telah sampai di laut reinkarnasi, Tetapi dia tidak tahu bahwa kita telah menemukan sarangnya. Dia juga tidak tahu bahwa keturunannya telah dibantai oleh kita. Dibantai. Mata wanita itu bergetar. Dia berkata, Bukankah ini terlalu kejam? Ibu, Tidak bisakah ibu melihat situasi saat ini dengan jelas? Penasihat kekaisaran ingin merebut tahta. Tahukah Anda dari mana asalnya? Qin Fei Yang menunjuk wanita tua itu dan yang lainnya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, Mereka adalah prajurit kematian yang dilatih oleh penasihat kekaisaran. Untungnya, Kami menemukan mereka sebelumnya dan menyelamatkan mereka. Menyelamatkan. Wanita itu bingung. Qin Fei Yang berkata, Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu setelah kita pergi. Oke. Wanita itu mengangguk. Ledakan. Pada saat ini, Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari salah satu sel. Hem. Qin Fei Yang dan iblis batin mengangkat alis mereka. Mereka menoleh untuk melihat dan melihat seorang pria kekar bergegas keluar dari kerumunan. Dia penuh dengan niat membunuh. Ada mata-mata. Mata Qin Fei Yang menjadi dingin. Dia berteriak, Lumpuhkan dia. Suara mendesing. Kekuatan guntur bergemuruh. Lei bau seperti hantu. Dia bergegas masuk ke dalam sel seperti kilat dan langsung menghancurkan lautan ki pria kekar itu. Ah. Pria kekar itu berteriak dan menghantam dinding di belakangnya. Qin Fei Yang, Jangan terlalu senang. Suatu hari, Kamu akan mati di tangan leluhur. Kekaisaran Qin besar juga akan mengganti namanya. Pria kekar itu menatap Qin Fei Yang dengan kebencian dan meraung. Ganti namanya. Qin Fei Yang dan iblis batin saling memandang. Mata mereka penuh ejekan. Lei bau, Terserah padamu. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Kemudian, Dia, Iblis hati, Dan ibunya mengikuti di belakang kaisar ular roh dan terus berjalan keluar. Ketika mereka keluar dari sel, Kaisar ular roh berhenti. Di mana itu? Qin Fei Yang melihat jalan rahasia di depan mereka dan mengerutkan kening. Itu di sini. Kaisar ular roh memandangi dinding batu di sebelah kiri sel. Qin Fei Yang dan iblis batin melihat ke dinding batu. Dinding batu itu utuh. Selain lampu minyak yang tergantung di sana, Mereka tidak dapat menemukan apapun. Lihat aku. Kaisar ular roh terkekeh. Ia melompat ke udara dan mendorong lampu minyak dengan ringan. Lampu minyak bisa bergerak. Ledakan. Mengikuti pergerakan lampu minyak, Muncul retakan pada dinding batu yang semula utuh. Kemudian, dinding itu perlahan terbuka. Rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba melonjak. Kamu bisa menemukan pintu dan mekanisme tersembunyi seperti itu. Para iblis batin memandang Kaisar ular roh dengan heran. Kaisar ular roh tersenyum bangga dan berkata, Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Lalu bagaimana kamu menemukannya? Iblis batin mengerutkan kening. Ini sebuah rahasia. Kaisar ular roh tersenyum misterius. Sebenarnya itu bukan rahasia. Selain fakta bahwa Kaisar ular roh tidak memiliki aura dan dapat mengubah warna kulitnya, ia juga sangat sensitif terhadap suhu di sekitarnya. Adapun pintu rahasia ini, meski bisa mengisolasi arus dingin di dalamnya, ia tetap bisa merasakannya dengan kemampuan spesialnya sendiri. Selama ditemukan sesuatu yang aneh di sini, tidak akan sulit menemukan pintu dan mekanisme rahasianya. Wanita itu tersenyum. Jadi begitu, setan batin telah tercerahkan. Pupil mata Kaisar ular roh mengecil. Ia berkata dengan kagum, nyonya memang berpengetahuan luas. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia kemudian berbalik untuk melihat pintu rahasia. Pintu rahasianya sudah setengah terbuka. Rasa dingin yang melonjak bahkan lebih mengerikan. Lapisan es terbentuk di alis dan rambut ketiganya. Memang ada gudang es di dalamnya. Dan itu sangat besar. Di tengah gudang es, ada patung es. Patung es itu sangat jernih. Mereka dapat dengan jelas melihat ada seorang lelaki tua berambut hitam yang terperangkap di dalam. Bagaimana mungkin dia? Saat wanita itu melihat lelaki tua berambut hitam itu, matanya bergetar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ibu kenal dia. 1273. Wanita itu tidak menjawab. Dia berjalan ke gudang es dan berdiri di depan patung es. Dia menatap wajah lelaki tua berbaju hitam itu dan tidak berbicara lama. Qin Fei Yang dan dua lainnya bertukar pandang dengan kaisar ular roh dan memasuki gudang es juga. Mereka berdiri di samping wanita itu dan mengamati pria tua berbaju hitam itu. Orang tua itu tingginya sekitar 1,85 meter. Matanya terpejam dan wajah lamanya penuh kerutan. Dia duduk bersila di dalam es. Rambutnya berbintik-bintik putih dan dia sangat kurus. Dia seperti sekantong tulang. Jelas, hal itu disebabkan oleh habisnya umurnya. Namun, meskipun dia mendekati akhir masa hidupnya, dia mengeluarkan aura tajam seperti senjata dewa. Eh, tiba-tiba, kaisar ular roh melihat ke arah glabela orang tua itu dan berkata dengan heran, lihat, ada tanda di glabelanya. Merek. Qin Fei Yang dan iblis batin tercengang. Mereka menoleh dan sedikit kejutan muncul di mata mereka. Memang ada tanda di glabela lelaki tua itu. Namun, itu tersembunyi oleh es dan tidak terlalu terlihat jelas. Merek itu adalah sebuah kata. Tahanan. Iblis batin bertanya dengan curiga, mengapa kata, tahanan. Wanita itu berkata, karena dia seorang tahanan. Seorang tahanan. Qin Fei Yang dan kaisar ular roh saling bertukar pandang. Dewa palsu adalah seorang tahanan. Apakah ini sebuah lelucon? Saya tidak bercanda. Dia seorang tahanan. Lagi pula, kata tahanan, secara pribadi dicap di glabelanya oleh mendiang kaisar. Kata wanita itu. Apa? Ibu, maksudmu orang ini berasal dari era yang sama dengan mendiang kaisar. Qin Fei Yang terkejut. Wanita itu berkata, dia memang lahir di era mendiang kaisar. Namun, ketika mendiang kaisar mendirikan kekaisaran Qin besar, dia masih remaja. Lalu siapa dia? Qin Fei Yang bertanya. Wanita itu terdiam beberapa saat. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, kamu seharusnya tahu satu atau dua hal tentang pencapaian besar mendiang kaisar, bukan? Qin Fei Yang mengangguk. Dulu. Di bawah komandonya, selain kaisar Putri Duyung dan Dewa Perang lainnya, ada juga banyak jenderal pemberani dan terampil. Mereka semua adalah karakter tak tertandingi yang memerintah suatu wilayah. Mereka arogan dan sulit diatur, namun mereka setia dan berbakti kepada kaisar sebelumnya. Kemudian, banyak orang tewas dalam pertempuran dengan kekaisaran Matahari Surgawi. Untuk menebus kesalahan mereka, dan juga untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan permintaan maaf di dalam hatinya, mendiang kaisar menghadiahi keturunan 100 jenderal dengan gelar markis. Untuk generasi mendatang, hal itu tidak akan pernah berubah. Kata wanita itu. Aku juga tahu tentang ini. Qin Fei Yang mengangguk. Salah satu Markuise adalah Suge Wu Markis generasi pertama. Saat negara pertama kali didirikan, dunia belum stabil. Saat itu, kaisar sebelumnya secara pribadi mengendalikan istana. Dan generasi pertama Suge Wu Ho ini, pada saat itu, memiliki tiga putra. Di antara mereka, yang tertua dan kedua pada dasarnya sombong dan mendominasi. Mereka mengandalkan kebaikan nenek moyang mereka untuk sering melakukan kejahatan. Awalnya, kaisar sebelumnya tidak mempedulikan mereka karena persahabatan lama. Dia hanya memperingatkan generasi pertama Suge Wu Ho untuk membiarkan kedua putranya berhenti. Suge Wu Ho generasi pertama, mengetahui metode kaisar sebelumnya, secara alami menghukum kedua putranya pada kesempatan pertama. Tetapi kedua putranya nakal dan nakal. Meskipun mereka menahan diri di permukaan, mereka bahkan lebih merajalela dalam kegelapan. Mereka menindas pria dan wanita, menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dan mengabaikan kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa mereka melakukan segala macam kejahatan. Akhirnya suatu hari, mereka berdua dibawa ke ruang singgah sana. Kaisar sebelumnya sangat marah. Saat itu, dia bersiap untuk membunuh mereka berdua. Namun, dibawa permohonan pahit dari generasi pertama Suge Wu Ho, kaisar sebelumnya menyelamatkan nyawa mereka pada akhirnya. Kata wanita itu. Iblis batin berkata dengan marah, untuk sampah seperti itu, meskipun dipotong-potong, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Nenek moyang sebenarnya menyelamatkan mereka. Terlalu penyanyang. Iya. Tetapi kaisar sebelumnya adalah orang yang baik dan baik hati. Namun, kaisar sebelumnya tidak membiarkan mereka dengan mudah. Pertama, dia menggunakan ramuan bencana untuk melumpuhkan budidaya mereka. Kemudian, dia menggunakan besi panas membara untuk mencap kata, tahanan, didahi mereka dan mengusir mereka dari ibu kota ke kaisaran, dan tidak pernah kembali. Sejak saat itu, keduanya menghilang, seolah-olah telah menguap dari dunia, dan tidak pernah muncul lagi. Kata wanita itu. Ramuan bencana. Diusir dari ibu kota ke kaisaran. Kinfei yang mengerutkan kening dan menatap ibunya, mengapa pengalaman mereka sama persis dengan pengalaman saya. Wanita itu memandangnya, lalu menolek lelaki tua berpakaian hitam dan berkata, dan orang ini adalah putra tertua dari generasi pertama Suge Wuhou, Suge Senfeng. Suge Senfeng. Kinfei yang memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata dengan curiga, saya juga telah membaca catatan sejarah di istana ke kaisaran. Mengapa tidak ada catatan tentang orang ini? Wanita itu berkata, tentu saja, generasi pertama Suge Wuhou memohon untuk tidak mencatatnya dalam catatan sejarah. Lagi pula, skandal semacam ini, tidak ada yang ingin menyebar ke generasi selanjutnya. Kinfei yang berkata, lalu bagaimana ibu tahu? Kakekmulah yang memberi tahuku. Nenek moyang kakekmu dan mendiang kaisar bersumpah bersaudara, jadi keluarga lukami sangat jelas tentang rahasia ini. Wanita itu tersenyum. Ini. Kinfei yang dan iblis batin saling memandang. Tuan kakek dan nenek moyang sebenarnya bersaudara. Hubungan ini terlalu dalam. Pantas saja Lu Zheng selalu bersikap sok benar di depan mereka sepanjang hari. Ternyata dia mendapat dukungan seperti itu. Itu tidak benar, ibu. Kata, tahanan, disela-sela alisnya dicap dengan besikap. Bekas luka seperti ini bisa disembuhkan dengan ramuan penyembuh atau ramuan generasi apapun, jadi kenapa masih ada? Kinfei yang bingung. Itu bukan bekas luka biasa. Ketika kata, tahanan, dicap, mendiang kaisar menggunakan beberapa cara, jadi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menghilangkan kata itu. Wanita itu tersenyum tipis. Kinfei yang bertanya, bahkan jika saya memotong kulitnya. Ya, potong kulitnya, dan kalau sudah tumbuh lagi, otomatis kata, tahanan, akan muncul lagi. Kata wanita itu. Cara nenek moyang kita sungguh menakjubkan. Seru Kinfei yang. Ya. Jika mereka tidak bisa menghilangkan kata, tahanan, seumur hidup, itu berarti mereka tidak bisa menghilangkan noda ini seumur hidup. Ini lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Wanita itu menghela nafas. Lalu bagaimana kita menghapusnya? Kinfei yang bertanya. Melampaui mendiang kaisar. Tetapi berapa banyak orang di dunia yang dapat melampaui mendiang kaisar? Tidak sama sekali. Kata wanita itu. Mengapa tidak? Kita bisa. Kita pasti akan melampaui dia di masa depan. Apakah saya benar, yang mulia ini? Iblis batin tidak yakin. Ya. Kinfei yang mengangguk. Nenek moyang adalah orang yang paling dia kagumi dan hormati, tapi dia juga menjadi tujuannya. Wanita itu tercengang. Melihat dua orang yang penuh semangat juang, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memiliki mimpi dan pengejaran itu baik, tapi jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Saya mengerti. Keduanya mengangguk. Iblis batin berkata, baru saja kamu mengatakan bahwa Suge Wuhou pertama memiliki tiga putra. Yang pertama dan kedua diusir dari ibu kota kekaisaran. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga berbeda dengan yang pertama dan kedua. Yang ketiga ramah dan sopan. Berkat orang ketiga inilah kekuatan garis keturunan keluarga Suge dapat diturunkan. Kata wanita itu. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, ibu, maksudmu, Suge Mingyang adalah keturunan ketiga ini. Iya. Wanita itu mengangguk. Saya mengerti. Kinfei yang mencibir. Mengerti apa? Wanita itu menatapnya dengan bingung. Akhir-akhir ini, aku memikirkan tentang identitas sebenarnya dari guru istana, tapi aku masih belum tahu. Dan sekarang, mengetahui rahasia ini, saya akhirnya dapat memastikan bahwa orang ini adalah putra kedua dari Suge Wu Hou yang pertama. Kebenaran akhirnya terungkap. Kinfei yang mencibir. Wanita itu terkejut dan bertanya, Tianer, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Pertama, guru lembah memberitahu saya secara pribadi bahwa Suge Mingyang adalah keturunan guru kekaisaran. Kedua, ini adalah sarang guru istana. Jika mereka bukan saudara-saudara, apakah Suge Shen Feng akan merasa nyaman dan menyegel dirinya di sini? Kinfei yang mencibir. Suge Mingyang adalah keturunan guru kekaisaran. Mata wanita itu bergetar dan bertanya, apakah kamu yakin Tuan Lembah tidak berbohong kepadamu? Saya yakin. Kinfei yang mengangguk. Wanita itu berkata, lalu apa lagi yang dia ketahui? Meskipun dia adalah orang kepercayaan guru istana, guru istana sangat waspada. Dia tidak tahu banyak. Namun, saya dapat memastikan bahwa Suge Mingyang adalah keturunan guru kekaisaran. Karena ketika Suge Mingyang menerobos ke ranah Raja Tempur, guru kekaisaran secara pribadi melindunginya. Ibu, pikirkanlah. Jika Suge Mingyang bukan keturunan guru kekaisaran, maka dengan sikap guru kekaisaran yang tinggi dan perkasa, mengapa dia hanya melindungi Suge Mingyang? Kata Kinfei yang. Pantas saja guru istana akan mengajarinya seni rahasia Azure Dragon. Jadi itu karena hubungan ini. Wanita itu tiba-tiba sadar. Orang ini dan keluarga Suge telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Seni rahasia Azure Dragon benar-benar diberikan kepadanya oleh guru kekaisaran. Mata Kinfei yang berbinar. Tunggu. Tiba-tiba. Wanita itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, berpikir dengan hati-hati, dan berkata, saya ingat komandan tentara Kirin memberitahu saya bahwa Suge Mingyang memenangkan pil potensial dan membuka potensi tingkat ketiga. Tetapi bahkan jika dia membuka potensi tingkat ketiga, potensinya, mustahil baginya untuk menerobos ke ranah Raja Tempur secepat itu. Dia meminum pil darah iblis. Kata Kinfei yang. Pil setan darah. Mata wanita itu bersinar dengan niat membunuh saat dia bertanya, kalau begitu, guru istanalah yang membiarkan dia meminum pil darah iblis. Kalau bukan orang tua itu, lalu siapa? Kinfei yang mendengus dari hidungnya, dan berkata, namun, Suge Mingyang juga harus dibunuh. Wanita itu memandang Kinfei yang dan iblis batin dengan sungguh-sungguh, dan berkata, siapapun yang memurnikan pil darah iblis, tidak peduli siapa itu, jangan menunjukkan belas kasihan. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. N. Kinfei yang dan iblis batin saling memandang dan mengangguk dengan berat. Kaisar ular hantu bertanya, nyonya, jika guru kekaisaran benar-benar putra kedua dari Suge Wuho pertama, lalu siapa nama aslinya? Suge Senyun. Kata wanita itu. Suge Senyun. Saya akhirnya tahu nama asli lelaki tua ini. Gumam Kinfei yang. Wanita itu memandang Suge Senfeng di patung es dan bertanya, Tianer, bagaimana rencanamu menghadapinya? Guru istana tidak peduli dengan keturunan di sini, tapi dia sangat peduli pada saudaranya. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim 10 kaisar tempur bintang 9 untuk berjaga di sini, dan dia tidak akan menyembunyikan dirinya dengan baik. Oleh karena itu, orang ini adalah alat tawar-menawar yang sangat bagus. Kinfei yang tersenyum. Awalnya, 10 kaisar tempur bintang 9 adalah untuk menjaga ibu dan penduduk desanya, tapi sekarang dia memikirkannya, mereka sebenarnya melindungi Suge Senfeng. 1274. Wanita itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Itu ide yang bagus. Semua orang tahu orang seperti apa guru kerajaan itu. Keluarga sama sekali tidak penting baginya. Dia hanya memiliki ambisi, kekuatan, dan keinginan di matanya. Jika Suge Senfeng tidak sekuat itu, bahkan jika dia tahu bahwa Suge Senfeng telah jatuh ke tangan Kinfei yang, dia tidak akan bereaksi banyak. Tetapi, Suge Senfeng adalah dewa palsu. Dia adalah kekuatan tempur yang sangat diperlukan bagi guru kekaisaran. Oleh karena itu, dia tidak akan menyerah begitu saja pada Suge Senfeng. Selama dia tidak menyerah, dia akan terikat. Setidaknya di masa depan, guru kerajaan tidak akan berani menghadapi Kinfei yang secara terbuka. Suara mendesing. Saat ini, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, Lei Bau mendarat di samping mereka. Dia memandang Suge Senfeng dan berkata, apakah dia dewa palsu? Kinfei yang mengangguk. Saya pikir dia masih muda. Saya tidak menyangka dia adalah sekantong tulang belulang. Tapi aku tidak keberatan. Lei Bau tersenyum, memperlihatkan tarinya yang menakutkan, dan menerkam patung es itu. Beraninya kamu. Iblis batin meraung, meraih ekor Lei Bau, dan memusirnya. Lei Bau menghantam dinding jalan rahasia, dan dia segera melihat bintang. Wanita tua itu dan yang lainnya bergegas mendekat. Melihat Lei Bau dalam keadaan yang menyedihkan, mereka tidak bisa menahan tawa atas kemalangannya. Tertawalah lagi, dan aku akan membunuh kalian semua. Lei Bau sangat marah. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, melihat ke arah Iblis batin, dan berteriak, dia bukan salah satu dari kita. Mengapa kamu melindunginya? Dia masih berharga. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan mengebirimu. Kata Iblis batin tanpa menoleh. Lei Bau segera mengencangkan kakinya untuk melindungi perhiasan keluarganya. Dia mendengus dengan nada menghina. Dia hanya orang tua, nilai apa yang dia miliki. Seberapa besar hatimu, Anda bahkan tidak peduli dengan Dewa Palsu. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan menuju Kinfei Yang dan Iblis batin. Terlepas dari apakah dia teman atau musuh, Dewa Palsu pasti berharga. Berjalan ke sisi Kinfei Yang dan Suge Sen Feng, wanita tua itu melirik Suge Sen Feng dan membungkuk. Salam, Tuan dan Nyonya muda. Kinfei Yang bertanya, bagaimana menurutmu? Wanita tua itu berkata, identitas semua orang telah diverifikasi. Selain pria kekar di awal, tidak ada masalah dengan yang lain. Sangat bagus. Kinfei Yang mengangguk. Dia menoleh ke wanita itu dan berkata, Ibu, apapun yang terjadi, kamu harus ikut denganku kali ini. Tubuh wanita itu menegang. Setelah hening lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibu belum bisa pergi. Mengapa? Keduanya memandangnya dengan bingung. Wanita itu menghela nafas, karena pengajar istana menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikanku. Bajingan sialan. Iblis batin sangat marah. Kinfei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Ya, kami masih dikendalikan oleh teknik jiwa darah. Jika kita tidak membunuh pengajar kerajaan, kita tidak akan bebas sama sekali. Kerumunan di luar pun menjadi gelisah. Diam. Teriak Kinfei Yang. Tuan muda, Anda harus membantu kami. Kami tidak ingin dikendalikan oleh pengajar kerajaan lagi. Kami tidak ingin bekerja untuknya lagi. Orang-orang berseru. Aku sudah bilang padamu untuk diam. Apakah kamu tidak mendengarku? Setan batin berteriak. Cahaya berdarah muncul di matanya. Semua orang segera tutup mulut. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Kinfei Yang melirik semua orang. Dia menoleh ke wanita itu dan berkata, Ibu, jika karena ini, Ibu tidak perlu khawatir sama sekali. Karena saya telah menemukan cara untuk mematahkan teknik jiwa darah. Benar-benar. Wanita itu memandangnya dengan heran. Orang-orang di luar juga memandang Kinfei Yang dengan bingung. Benar-benar. Kinfei Yang mengangguk. Bagus sekali. Kita terselamatkan. Semua orang langsung bersorak dalam hati mereka. Wanita itu memandang Kinfei Yang dan iblis batin dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya ibu tidak perlu mengkhawatirkanmu lagi. Tentu saja. Dengan landasan dan kemampuan kita saat ini, kita pasti bisa bersaing dengan istana kekaisaran. Kata iblis batin dengan bangga. Bersaing dengan istana kekaisaran. Wanita itu bergumam seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Celepuk. Kinfei Yang berlutut di tanah dan berkata, Ibu, aku tidak bisa kehilanganmu lagi, ikut aku. Iblis batin memandang Kinfei Yang dan juga berlutut di depan wanita itu dengan wajah memohon. Nguhnya, Tuan Muda telah menantikan untuk bertemu kembali dengan Anda siang dan malam. Tolong penuhi keinginannya. Wanita tua itu pun berlutut dan memohon. Ya, meskipun kita belum lama mengenal Tuan Muda, kita semua dapat melihat bahwa dia sangat peduli padamu. Kamu bisa tetap di sisinya. Yang lainnya juga berlutut di tanah dan memohon kepada Kinfei Yang. Terima kasih semuanya. Kinfei Yang melirik sekelompok orang dan sangat tersentuh. Wanita itu memandang mereka satu persatu dan wajahnya penuh kepuasan. Dengan sekelompok orang yang setia dan berbakti di sisi Kinfei Yang, apa yang perlu dikhawatirkan. Pada akhirnya, tatapan wanita itu tertuju pada Kinfei Yang dan Iblis Batin, dan berkata sambil tersenyum, Ayo keluar dulu. Jadi, Ibu sudah setuju. Kata Kinfei Yang. Ayo pergi. Wanita itu tersenyum dan berbalik untuk berjalan keluar. Kerumunan di luar segera berdiri dan memberi jalan untuknya. Kinfei Yang dan Iblis Batin saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan menyimpan patung es itu di dalam kastil. Kemudian, dia segera mengejar ibunya. Dela, aku harus mengingatkanmu. Kamu sekarang dalam kondisi sadar dan tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Blood Demon mengejar dan mengirimkan suaranya. Ya. Kinfei Yang menepuk kepalanya. Dia sebenarnya lupa tentang ini. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan melihat ke arah Iblis Batin dan berkata sambil tersenyum, Lihat, masalah di sini hampir terselesaikan. Bukankah kamu harus kembali ke dunia Batin? Kamu membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Iblis Batin segera mengangkat alisnya. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Jika bukan karena ibu, kamu boleh tinggal di luar selama yang kamu mau. Tapi sekarang, aku benar-benar ingin berbicara dengan ibu. Bisakah kamu membantuku? Tidak. Saya juga ingin berbicara dengan ibu dan membina hubungan kami. Kata Iblis Batin. Bajingan, jangan lupa, ini tubuhku. Kinfei Yang berkata dengan marah. Itu juga milikku. Iblis Batin mendengus dingin. Kinfei Yang berkata dengan wajah gelap, Apakah kamu harus seperti ini? Oh, kenapa kamu tidak mengerti? Ya. Selama ini, kamu dan ibu berjauhan. Sulit untuk bertemu satu sama lain. Tapi saat kamu masih muda, kamu sering menghabiskan waktu bersamanya. Lihatlah aku. Ini pertama kalinya aku melihat ibu dan pertama kalinya aku merasakan kasih sayang keibuan. Tidak bisakah ibu membiarkan aku tinggal lebih lama lagi? Iblis Batin mengerutkan kening dan berkata dengan nada memohon. Mendengar kata-kata Iblis Batin, Kinfei Yang terdiam. Kemudian dia menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, kamu bisa tinggal lebih lama lagi. Saya akan pergi ke dunia batin untuk berkultivasi dan kemudian keluar. Terima kasih. Kata Iblis Batin. Terima kasih kembali. Kinfei Yang tersenyum dan menatap ibunya yang berjalan di depan, dan berkata, Ibu, saya akan keluar menemanimu nanti. Wanita itu berhenti dan menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan Iblis Batin. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, Oke. Desir. Sosok Kinfei Yang segera menghilang. Hem. Lei Bao melihat ini dan pupil matanya mengecil. Dia pindah ke sisi Iblis Batin dan bertanya, Bos Kin, apa yang terjadi? Mengapa kalian berdua? Iblis Batin sedang tidak berminat untuk berbicara dengannya. Dia segera berlari ke arah wanita itu. Apa artinya ini? Lei Bao mengerutu lalu menatap Kaisar Ular Roh dan berkata sambil tersenyum, Ular kecil, kamu sudah lama bersama Bos Kin. Kamu pasti tahu. Kaisar Ular Roh menoleh dan menatap Lei Bao, kamu memanggilku apa? Katakan lagi. Tubuh Lei Bao menegang dan dia tersenyum datar, Kakak Kaisar Ular, Paman Kaisar Ular. Itu lebih seperti itu. Kaisar Ular Roh tersenyum bangga dan bertanya, Pernahkah kamu mendengar tentang Iblis Batin? Iblis Batin. Lei Bao tertegun dan berkata dengan marah, Saya belum pernah melihat dunia sebelumnya, tapi saya tahu tentang Iblis Batin. Tapi bukankah mereka mengatakan bahwa hal-hal ini tidak ada di dunia ini? Siapa yang mengatakan begitu? Biarku beritahu padamu. Bos melahirkan Iblis Batin, dan yang mengendalikan tubuh itu adalah Iblis Batin. Kata Kaisar Ular Roh. Apa? Mata Lei Bao membelalak. Itu sebenarnya adalah Iblis Batin. Tidak heran dia merasa temperamen Kinfei yang benar-benar berbeda dari saat pertama kali bertemu dengannya. Wanita tua dan orang lain di belakang juga terkejut. Mereka tidak menyangka ada Iblis Batin yang tersembunyi di tubuh Tuhan Muda. Mereka juga tidak menyangka Tuhan Muda bisa hidup damai bersama Iblis Batin. Setelah Lei Bao sadar kembali, dia bertanya, dengan kata lain, orang yang baru saja menghilang adalah Kinfei yang yang asli. Iya. Kaisar Ular Roh mengangguk. Ini sulit dipercaya. Dia benar-benar bisa berbagi tubuh dengan Iblis Batin. Lei Bao bergumam pada dirinya sendiri. Dia terkejut dan bertanya, bagaimana bos Kin melakukannya. Kaisar Ular Roh berkata, dua kata, menundukkan orang dengan kebajikan. Menundukkan orang dengan kebajikan, dua kata. Apakah kamu tahu cara menghitung? Lei Bao memutar matanya dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Menundukkan orang dengan kebajikan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang ganas ini benar-benar tidak bisa dilihat dengan mata normal. Setelah beberapa saat, Iblis Batin dan wanita itu terbang keluar dari jalan rahasia dan berdiri di atas pulau, melihat ke bawah. Lei Bao, Kaisar Ular Roh, wanita tua, dan ribuan Kaisar Tempur juga terbang keluar dan berdiri di belakang Iblis Batin dan wanita itu. Tuan Muda, bantu kami menghilangkan teknik jiwa darah. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan tidak sabar. Setelah teknik jiwa darah dihilangkan, Grandmaster akan mengetahuinya. Jadi, saya harus merepotkan Anda untuk menunggu. Sekarang, pergi dan lihat sekeliling pulau. Lihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Kata Iblis Batin. Ya, semua orang membungkuk dan menjawab. Kemudian, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke segala arah. Wanita itu melihat ke arah Iblis Batin dan bertanya sambil tersenyum, Tianer, apa yang kamu cari? Mendengar ini, Iblis Batin merasa sangat hangat di hatinya. Karena ini berarti ibunya benar-benar memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Iblis Batin berkata sambil tersenyum, saya dan saya sama-sama curiga bahwa mungkin ada tanah warisan yang tersembunyi di sini. Tanah warisan. Wanita itu terkejut. Ya, saat kita bertarung dengan keturunan Grandmaster, mereka semua menggunakan jenis Divine Arts yang sama. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, yaitu tanah warisan. Kata Iblis Batin. Itu masuk akal. Wanita itu mengangguk. Iblis Batin berkata, juga, pasti ada ladang tanaman herbal di sini. Aku hanya tidak tahu apakah itu ada di pulau ini atau di pulau lain. Wanita itu tersenyum dan berkata, sekarang kamu memiliki begitu banyak orang di bawah komandomu, kamu memang membutuhkan banyak tanaman herbal. Iblis Batin berkata, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku. Aku akan mengurusnya. Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa hubungannya denganmu? Membunuh orang. Saya hanya bertanggung jawab membunuh orang. Iblis Batin tertawa, dan matanya dipenuhi dengan cahaya berdarah yang kuat. Hati wanita itu bergetar. Dia meraih tangan Iblis Batin dan berkata, meskipun kamu adalah Iblis Batin, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh terlalu membunuh. Jika tidak, cepat atau lambat kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Benarkah? Iblis Batin tercengang. Ya. Wanita itu mengangguk dengan pasti. Iblis Batin menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, saya akan mengingatnya. Wanita itu tersenyum dan melihat ke arah kelompok wanita tua itu, lalu berkata, ceritakan padaku tentang mereka. Oke. Iblis Batin segera menceritakan semuanya secara detail. Waktu berlalu. Setelah mendengarkan Iblis Batin, wanita itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak menyangka Grandmaster akan melakukan begitu banyak hal yang tidak berperasaan selama bertahun-tahun. Sebagai Iblis Batin, saya akui bahwa saya kejam dan tanpa ampun. Tapi dibandingkan dengan dia, apa yang telah saya lakukan bukanlah apa-apa. Iblis Batin mendengus. Wanita itu berkata, kali ini, kamu membunuh satu juta keturunannya. Apakah itu bukan apa-apa? Mereka pantas mati. Kata Iblis Batin. Ibu tidak bilang mereka tidak boleh dibunuh. Sejujurnya, saya tidak menyangka kedua bersaudara itu tidak hanya kembali ke Ibu Kota, tapi juga berkembang biak di sini. Satu juta keturunan bukanlah jumlah yang kecil. Jika Anda tidak menemukannya tepat waktu, Grandmaster akan memberontak. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Wanita itu menghela nafas. Iblis Batin bertanya, Ibu, maksudmu aku tidak melakukan kesalahan apapun. Wanita itu tersenyum dan berkata, Kekaisaran Kin Besar dibangun oleh Mendiang Kaisar. Anda melindungi Kekaisaran Kin Besar dan miliaran penduduknya. Apa yang salah dengan itu? Iblis Batin menghela nafas lega. Wanita itu berkata, Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Apapun yang kamu lakukan, selama itu memuntungkan Kekaisaran Kin Besar, aku tidak akan keberatan. Terima kasih Ibu. Iblis Batin tersentuh. Bocah bodoh, yang seharusnya berterima kasih padamu adalah ayah dan ibumu. Kamu masih sangat muda, tapi aku membiarkanmu menanggung beban yang begitu berat. Ibu malu. Wanita itu menghela nafas. Jangan menyebut dia. Tubuh asliku dan aku melakukan ini murni untuk ibu dan leluhur. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Iblis Batin mendengus, cahaya dingin bersinar di matanya. Dia, ini secara alami mengacu pada Kaisar saat ini. Wanita itu melirik ke arah Iblis Batin dan menghela nafas dalam hati. Dia tersenyum dan berkata, Jangan bicara tentang apa yang mengganggumu. Mari kita bicarakan rencanamu selanjutnya. Rencana selanjutnya. Iblis Batin merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Biarkan aku mengkhawatirkan hal ini. Lagi pula aku hanya bertanggung jawab atas pembunuhan orang. Yang satu bertanggung jawab atas perencanaan, dan yang lainnya bertanggung jawab atas pembunuhan orang. Kalian berdua benar-benar memiliki pembagian kerja yang jelas. Wanita itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa. Iblis Batin tertawa. Namun, Ibu sangat senang melihat kalian berdua begitu serasi. Itu benar. Orang-orang di desa itu setia padamu. Jangan mengecewakan mereka. Kata wanita itu. Iblis Batin tersenyum dan berkata, Ibu, jangan khawatir. Kami akan memperlakukan mereka dengan baik. Wanita itu mengangguk. Suara mendesing. Pada saat ini, wanita tua itu melesat melintasi langit dan mendarat di depan Iblis Batin. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Tuhan muda. Bagaimana itu? Setan Batin bertanya. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Iblis Batin mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu, mari kita tunggu semuanya. Dalam waktu singkat. Yang lain kembali satu demi satu, tetapi jawaban yang mereka berikan sama dengan jawaban wanita tua itu. Mereka tidak menemukan apapun. Leibau berkata, Tanah warisan dan ladang tanaman obat harus ada. Jika tidak ada di sini, maka mereka pasti berada di pulau lain. Iblis Batin mengangguk dan menatap semua orang. Dia membuka portal dan berkata, Ayo pergi dan bertemu dengan semua orang. Suara mendesing. Langsung. 1275. Lautan reinkarnasi sangat luas dan tidak terbatas. Tidak hanya penuh misteri, tapi juga penuh bahaya. Di suatu tempat, sebuah pulau besar berdiri di permukaan laut. Di pulau itu, gunung dan sungai telah runtuh, bumi hancur, kehampaan dipenuhi kabut darah, dan tanah penuh dengan mayat. Di sini, itu telah menjadi neraka asura, dan bau darahnya menyengat. Saat ini, di langit di atas pulau, sekelompok manusia dan binatang berkumpul. Tubuh mereka berlumuran darah, dan niat membunuh mereka luar biasa. Astaga! Tiba-tiba, seorang pemuda berambut darah muncul. Itu adalah Iblis Batin. Salam, Tuan Muda! Melihat kemunculan Iblis Batin, entah itu manusia atau binatang ganas, mereka semua membungkuk. Iblis Batin memindai mereka satu per satu. Terlepas dari apakah itu kaisar binatang bintang sembilan atau orang-orang di desa, ada korban jiwa. Namun, selama mereka bisa membunuh semua keturunan pengajar negara, semuanya akan sia-sia. Terima kasih atas kerja kerasmu. Saya sudah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Iblis Batin tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, wanita itu, Lei Bao, kaisar ular roh, wanita tua, dan enam belas orang lainnya, serta lebih dari seribu kaisar tempur, muncul satu demi satu. Melihat lebih dari seribu orang muncul di hadapan mereka hidup-hidup, semua orang menjadi gembira. Apakah semua orang di sini telah terbunuh? Setan Batin bertanya. Kaisar tempur bintang delapan menonjol dan memandang Iblis Batin. Selain beberapa ikan yang lolos dari jaring, pada dasarnya semuanya telah terbunuh. Sangat bagus. Lalu, apakah kamu menemukan ladang tanaman herbal atau benda lain di pulau ini? Setan Batin bertanya. Kaisar tempur bintang delapan menangkupkan tangannya dan berkata, saya baru saja akan melaporkan hal ini kepada Anda, Tuan Muda. Katakan padaku dengan cepat. Iblis Batin sangat gembira. Kaisar tempur bintang delapan berkata, kami menemukan ladang tumbuhan dan patung di sisi barat pulau. Ladang ramuan, patung. Mata Iblis Batin bergetar, dan dia berkata dengan penuh semangat, bawa aku ke sana secepatnya. Tanpa keraguan. Patung itu harus digunakan sebagai warisan. Iya. Kaisar tempur bintang delapan menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan terbang menuju sisi barat pulau. Iblis Batin buru-buru mengikuti. Wanita itu memandang semua orang dan tersenyum. Ayo pergi dan lihat. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa ada wajah yang tidak dikenalnya. Seorang lelaki tua bertanya dengan curiga, Lei Bao, bolehkah saya bertanya siapa ini? Lei Bao berkata, dia adalah ibu bos kin. Jadi itu nyonya. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka semua berlutut di kehampaan dan berkata dengan hormat, salam, nyonya. Wanita itu mengulurkan tangannya dan berkata, semuanya, cepat bangun. Semua orang saling memandang. Tampaknya nyonya rumah ini tidak sesulit yang mereka bayangkan. Sebenarnya, akulah yang seharusnya berterima kasih kepada semua orang. Kehidupan Tianer penuh pasang surut sejak dia dilahirkan. Kalian semua yang berada di sisinya, diam-diam membantunya melewati cobaan satu demi satu. Jadi, aku berterima kasih pada kalian semua. Tolong terus bantu Tianer. Wanita itu membungkuk dan berkata, Nyonya, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika tuan muda tidak menyelamatkan kita, kita akan tetap menjadi pion di tangan pengajar kerajaan. Setetes air harus dibalas dengan mata air yang memancar. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di masa depan, kami akan mengikrarkan hidup kami untuk mengikuti tuan muda. Kata orang tua itu, Ya, aku bersedia menjadi anjing dan kudamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kerumunan itu meraum. Wanita itu sangat bersyukur. Dengan sekelompok orang yang setia dan berbakti mengikuti Kinfei yang, apa yang perlu dikhawatirkan. Di sisi barat pulau, ada sebuah ngarai besar. Di sekitar ngarai, ada pegunungan yang tumpang tindih, dan sungguh menakjubkan. Astaga! Diiringi oleh dua suara yang mengoyak udara, Iblis Dalam dan Kaisar Tempur Bintang 8 mendarat di langit di atas ngarai. Kaisar Tempur Bintang 8 berkata, Ladang ramuan ada di sini. Iblis batin buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dan wajahnya langsung dipenuhi dengan ekstasi. Ngarai tersebut mencakup area seluas puluhan mil, dan bisa dikatakan sangat besar. Di ngarai, tidak ada satupun rumput liar, dan dipenuhi tumbuhan. Aroma obat yang kuat bisa tercium dari jauh. Astaga! Dia melambaikan tangannya, dan fatso serta luhong muncul. Sangat banyak! Melihat tumbuhan yang bergoyang tertiup angin dan dipenuhi cahaya warna-warni, keduanya tercengang. Kebanyakan dari mereka adalah tumbuhan yang sangat langka dan berharga. Mereka bahkan belum pernah melihat beberapa tumbuhan sebelumnya. Iblis batin berkata, Aku serahkan ladang ramuan ini padamu. Oke! Keduanya mengangguk. Iblis batin menoleh untuk melihat Kaisar Tempur Bintang 8 dan bertanya, Di mana patungnya? Kaisar Tempur Bintang 8 menunjuk ke sebuah gunung raksasa di sebelah kanan dan berkata, Patung itu berada di puncak gunung itu. Iblis batin mengangkat kepalanya dan melihat. Gunung raksasa itu letaknya tidak jauh dari sisi kanan ngarai. Itu seperti pedang raksasa yang menembus awan. Kamu tinggal dan bantu. Iblis batin menginstruksikan Kaisar Tempur Bintang 8. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju puncak gunung. Gunung raksasa itu tingginya ribuan kaki, dan menjulang tinggi ke langit. Puncak gunung tampak seperti telah diratakan oleh kapak raksasa, dan sebuah patung setinggi lebih dari 100 kaki berdiri di tengah puncak. Patung itu adalah seorang lelaki tua. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia seperti penguasa langit dan bumi, dan dia dipenuhi dengan aura yang mengejutkan dan arogan. Di bawah kaki lelaki tua itu ada seekor ular piton raksasa. Selanjutnya ular piton raksasa ini memiliki total 9 kepala. Meskipun ia juga diukir dari batu, cara ia memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya membuatnya tampak seperti makhluk hidup sungguhan. Itu membuat orang merasa takut dan gentar. Suara mendesing. Iblis batin mendarat di depan patung dan memandangi wajah patung itu. Alisnya perlahan berkerut. Dia belum pernah melihat wajah ini sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa patung ini adalah guru kekaisaran atau suge senfeng. Dia tidak menyangka orang itu adalah orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Suara mendesing. Saat ini, wanita itu terbang di udara dan mendarat di samping iblis batin. Dia melihat patung itu dan berkata, dia adalah suge wuhu yang pertama. Jadi itu dia. Setan batin bergumam. Wanita itu berkata, ular piton raksasa berkepala 9 di bawah kakinya adalah tunggangannya ketika dia masih hidup. Suara mendesing. Kinfei yang muncul lagi. Dia memandangi patung itu dan menoleh ke arah wanita itu. Ibu, karena patungnya ada di sini, apakah itu berarti dialah yang diam-diam membawa guru istana dan suge senfeng kembali ke ibu kota kekaisaran? Pasti begitu. Kalau tidak, guru kekaisaran dan suge senfeng tidak akan bisa menyelinap kembali ke ibu kota kekaisaran tanpa diketahui siapapun. Saya pikir keluarga suge di ibu kota kekaisaran harus mengetahui hal ini. Kata wanita itu. Keluarga suge benar-benar mendekati kematian. Iblis batin tersenyum dingin dan melangkah maju. Dia memotong jarinya dan setetes darah naga ungu emas mengalir ke gelabela patung itu. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Percuma saja. Wanita itu melihat ke arah iblis batin dan berkata. Mengapa tidak ada gunanya? Iblis batin mengerutkan kening. Warisan semacam ini harus memiliki kekuatan garis keturunan yang sama. Dengan kata lain, Anda harus memiliki kekuatan garis keturunan keluarga suge, dan itu harus merupakan kekuatan garis keturunan paling murni untuk mendapatkan warisannya. Wanita itu menjelaskan. Huff, seluruh tanah di bawah langit adalah milik kaisar. Semua tanah di bawah langit adalah milik kaisar. Seorang wuhu belaka yang berani melawan otoritas kaisar. Iblis batin mendengus, dan kikaisar yang bersembunyi di tubuhnya meraum dan menerkam patung itu. Hati wanita itu bergetar. Dia tidak mengira kikaisar anak ini telah mencapai tingkat seperti itu setelah bertahun-tahun. Bahkan dia mau tidak mau ingin memujanya. Berdengung. Patung itu segera memancarkan cahaya hitam seolah-olah akan hidup. Saat berikutnya. Cahaya ilahi yang menyilaukan keluar dari glabela patung dan menembus langit, langsung ke glabela iblis dalam. Iblis batin segera duduk bersila di tanah, memejamkan mata, dan memahaminya dengan cermat. Ini benar-benar berhasil. Wanita itu terkejut. Qin Fei Yang mencibir dan berkata, inilah perbedaan antara seorang kaisar dan rakyatnya. Rakyat tidak akan pernah berani melawan kehendak kaisar. Wanita itu memandang Qin Fei Yang dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Memikirkan kembali masa lalu, anak di depannya ini begitu polos. Dan sekarang. Anak itu telah tumbuh dan menjadi dewasa. Dia sudah memiliki modal untuk mengendalikan situasi dunia secara keseluruhan. Dia benar-benar yakin. Wanita itu tersenyum dan berkata, Tianer, saya akan melihat-lihat ladang tanaman obat. Qin Fei Yang tercengang. Dia berbalik dan berkata, Aku ikut denganmu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukannya aku tidak tahu jalannya. Kenapa kamu menemaniku? Selain itu, Anda berada dalam kondisi sadar sekarang. Anda tidak bisa melangkah terlalu jauh. Baiklah kalau begitu. Saat kami mendapatkan warisannya, kami akan segera menemuimu. Kata Qin Fei Yang. Memang benar, seperti yang dikatakan ibunya, dia tidak bisa meninggalkan tubuhnya dalam keadaan sadar. Jika dia menyangkalnya, kesadarannya akan hilang. Oke. Wanita itu menganggup dan berbalik untuk terbang ke arah ladang tanaman obat. Suara mendesing. Qin Fei Yang juga kembali ke dunia batin dan memahami warisan bersama dengan iblis batin. Waktu berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, iblis batin tiba-tiba membuka matanya. Dua cahaya ilahi yang menyilaukan meledak. Segera setelah. Dia mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya. Flaming Betelki mengalir dari telapak tangannya. Ledakan. Dua kekuatan ilahi muncul. Saat berikutnya. Matahari merah menyala dan bulan memudar muncul bersamaan, tergantung di telapak tangan kiri dan kanan. Kekuatan ilahi melonjak dan mengejutkan segala arah. Haha. Melihat matahari dan bulan yang memudar, iblis batin tidak bisa menahan tawa ke langit, bergema menembus awan. Suara mendesing. Wanita itu melesat melintasi langit seperti kilat dan tiba di puncak gunung. Melihat matahari dan bulan memudarnya di telapak tangan iblis batin, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Iblis batin melompat dan mendarat di samping wanita itu. Dia tersenyum dan berkata, Ibu, anakmu telah memperoleh warisan, dan itu adalah warisan yang lengkap. Aku tahu. Wanita itu mengangguk. Ibu tahu. Kali ini, para iblis batinlah yang terkejut. Legenda mengatakan bahwa Sugewuho pertama menguasai seni dewa yang disebut Eclipse Moon. Seni ilahi ini memiliki total tiga gerakan. Langkah pertama, bulan gelap. Langkah kedua, Eclipse Sun. Langkah ketiga adalah Eclipse Moon. Wanita itu tersenyum. Iblis batin mengangguk dan berkata, Benar, anakmu telah memperoleh Eclipse Moon. Saat itu, seni dewa yang digunakan oleh Patriark dan leluhur agung adalah jurus pertama, bulan gelap. Namun, dengan battle key yang berbeda, warna bulan gelap juga berbeda. Meskipun saya tahu tentang Eclipse Moon, saya tidak menyangka Sugewuho pertama benar-benar meninggalkan warisan lengkap. Harus kuakui, keberuntunganmu sangat bagus. Wanita itu terkekeh. Tentu saja. Paman Yuan secara pribadi mengatakan bahwa saya adalah orang yang sangat beruntung. Kata Iblis batin dengan bangga. Wanita itu memutar matanya dan mengomel sambil tersenyum, Aku bilang kamu gemuk, dan kamu benar-benar sombong. Iblis batin terkekeh. Tapi tiba-tiba, Tidak semua orang bisa menerima suksesi penuh. Ki Kaisar telah memainkan peran besar dalam kesuksesan Anda. Wanita itu tersenyum. Seperti yang dikatakan Iblis batin kemarin, Tanah Kaisar adalah Tanah Kaisar, dan orang-orang yang tinggal di Tanah itu adalah Rakyat Kaisar. Sebagai subjek, bagaimana mungkin Sugewuho yang pertama berani melawan otoritas Kaisar? Iblis batin berkata, bagaimana dengan Sugewuho? Wanita itu berkata, hanya dia dan penasihat Kekaisaran yang mengetahui apakah dia telah menerima suksesi penuh. Qin Feiyang muncul lagi dan berkata, saya yakin Suge Mingyang telah menerima suksesi penuh. Jika tidak, penasihat Kekaisaran tidak akan begitu menghargainya. Itu masuk akal. Iblis batin menganggup dan melihat ke arah patung itu, haruskah kita menyingkirkannya? Tentu saja. Kata Qin Feiyang. Menyimpan patung itu hanya akan memuntungkan penasihat Kekaisaran dan keluarga Suge di kota Kekaisaran. Menghancurkan patung itu sama saja dengan menghancurkan suksesi keluarga Suge. Iblis batin terkekeh dan menyebarkan matahari dan bulan di telapak tangannya. Dia kemudian mengangkat lengannya dan melayangkan pukulan ke patung itu. Namun, setelah terjadi ledakan keras, patung itu hanya bergetar beberapa kali. Tidak rusak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Iblis batin mengerutkan kening. Bukan hanya gagal menghancurkan patung itu, lengannya pun mati rasa akibat benturan tersebut. Wanita itu melirik ke arah patung itu dan berkata, bahkan dengan budidaya alam raja pertempuran bintang sembilan, kamu tidak dapat menghancurkannya. Saya yakin patung itu telah disempurnakan dengan kekuatan dewa palsu. Apakah menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa? Iblis batin mengeluarkan Changsue dan naik ke udara, mengayunkan lengannya dengan kuat. Mendering. Retakan muncul di bagian atas patung. Bahkan batu yang paling keras pun tidak bisa menahan serangan Changsue. Iblis batinnya menyeringai dingin. Dia mengayunkan lengannya dan mengiris patung itu menjadi beberapa bagian dari kepala sampai kaki setelah serangkaian suara berdenting. Qin Fei yang memandang wanita itu dan berkata, Ibu, bisakah Anda memberitahu saya asal-usul Changsue sekarang? Wanita itu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ini belum waktunya. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, lalu kapan kamu bisa memberitahuku? Wanita itu tersenyum, lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat punggung ibunya, wajah Qin Fei yang penuh ketidakberdayaan. Selesai. Setelah beberapa saat, Iblis batin menyingkirkan belatinya dan melirik kerikil di tanah. Dia tersenyum dingin, lalu menoleh ke Qin Fei yang dan bertanya, di mana ibu? Qin Fei yang berkata, mereka seharusnya pergi ke bidang pengobatan, ayo pergi ke sana juga. Setan batin mengangguk. Keduanya melayang ke udara dan terbang menuju ngarai. Di dalam Iblis batin-batin, Fatih dan Luhong memimpin semua orang saat mereka menyebukkan diri dengan pekerjaan. Bagaimana kabarmu? Qin Fei yang berdiri di atas ngarai dan menatap semua orang. Dia kemudian mendarat di samping Luhong dan bertanya sambil tersenyum. Ladang ramuan ini sungguh menakjubkan. Aku belum pernah melihat banyak tumbuhan sebelumnya. Setelah memindahkan semua tumbuhan ini ke pagoda kuno, aku akan memeriksanya satu persatu dengan kitab sucipil. Kata Luhong. Berapa lama lagi? Qin Fei yang bertanya. Luhong memandang orang-orang sibuk itu dan berkata sambil tersenyum, segera. Baiklah kalau begitu, lanjutkan pekerjaanmu. Qin Fei yang tersenyum dan melihat sekeliling. Dia menemukan ibunya berdiri di puncak gunung di sisi kanan ngarai. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Suara mendesing. Qin Fei yang dan Iblis batin saling memandang dan terbang ke sisi ibu mereka. Qin Fei yang bertanya, Ibu, apa yang kamu pikirkan? Wanita itu tersenyum dan berkata, saya sedang memikirkan masa depan. Iblis batin berkata, apa yang perlu dipikirkan? Kami akan mengambil langkah demi langkah. Wanita itu berkata, tidakkah kamu ingin menjadi pemain catur dan bersaing dengan golongan lain? Maka Anda harus melihat masa depan untuk yakin dengan peluang Anda. Qin Fei yang mengangguk. Wanita itu menoleh ke arah Qin Fei yang dan bertanya, Tianer, menurutmu seperti apa masa depan? Qin Fei yang merenung sejenak sebelum cahaya terang muncul di matanya, dan dia berkata dengan percaya diri, saya tidak berani membuat pernyataan apapun tentang hal lain, tetapi ada satu hal yang berani saya katakan. Aku pastinya bukan bidak catur. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu ingin mendengar pikiranku? Ibu, tolong beritahu aku. Kata Qin Fei yang. Wanita itu berkata, situasi kerajaan Qin besar dalam 10 tahun ke depan tidak akan banyak berubah dari sekarang. Mengapa? Qin Fei yang curiga. Wanita itu berkata, karena ada beberapa hal yang jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Ingat kata-kataku, sebelum kamu menerobos ke alam dewa perang, jangan memaksakan guru kekaisaran terlalu keras. Apa maksudmu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Kamu akan mengerti di masa depan. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat memasuki kota kekaisaran secara terbuka. Wanita itu tersenyum. Qin Fei yang menatap ibunya dalam-dalam dan terdiam. Iblis batin mengirimkan transmisi suara, dewa, apakah maksud ibu bahwa pengajar kerajaan mempunyai pendukung? Penyokong. Qin Fei yang terkejut dan berkata, jika Anda mengatakan sesuatu yang lain, saya akan mempercayai Anda, tetapi seorang pendukung. Saya ingin bertanya kepada Anda, siapa di dunia ini yang memenuhi syarat untuk menjadi pendukung guru kekaisaran? Saya kira tidak demikian. Iblis batin menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa ada seseorang yang lebih kuat dari guru kekaisaran yang bersembunyi di kekaisaran Qin besar. Seseorang yang lebih kuat. Qin Fei yang bergumam dan menghela nafas, mungkin dunia ini tidak sesederhana yang kita kira. Tapi tidak ada yang perlu dipikirkan. Salah. Jika ada yang datang, aku akan membunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh dua. Iblis batin tertawa. Eh. Qin Fei yang tertegun, lalu tersenyum tak berdaya. Meskipun orang ini telah berubah, sifat pembunuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Berikutnya. Qin Fei yang dan Qin Yu menghindari topik berat tersebut dan mengobrol dengan ibu mereka tentang kehidupan sehari-hari. Waktu berlalu. Sekitar setengah jam kemudian, Luhong dan Fatso membawa semua orang ke puncak gunung. Masing-masing memegang tas kian kun di tangan mereka. Tas kian kun berisi ramuan obat. Dan untuk menanamnya di pagoda kuno, semua orang mencabut tumbuhan ini. Qin Fei yang bertanya, apakah sudah selesai? Fatso dan Luhong mengangguk. Qin Fei yang berkata, baiklah, sekarang saya akan membantu semua orang menghilangkan teknik jiwa darah. Mereka yang dikendalikan oleh teknik jiwa darah, berdiri bersama. Besar. Kami akan segera bebas. Ribuan orang yang dikendalikan oleh teknik jiwa darah sangat gembira. Mereka berlari keluar dari kerumunan dan berdiri di sisi lain dari kehampaan. Wanita itu juga berjalan mendekat. Fatso berkata, Bos, tunggu, Wang Yishan belum kembali. Itu benar. Qin Fei yang menepuk kepalanya dan menoleh untuk melihat iblis batin. Kirim pesan ke Wang Yang Feng segera. Iblis batin mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Tidak lama kemudian, bayangan Wang Yang Feng muncul. Wang Yishan, kuda laut, dan anjing laut semuanya berdiri di sampingnya. Qin Fei yang bertanya, bagaimana pengejarannya? Wang Yang Feng berkata, kami menemukan 50 hingga 60 orang di pulau-pulau terdekat dan telah membunuh mereka semua. Bagaimana dengan budidaya mereka? Qin Fei yang bertanya. Wang Yang Feng berkata, kecuali Battle Saint bintang 2 dan selusin Battle Master, sisanya adalah Battle Emperor. Lupakan saja, jangan kejar mereka. Kami akan segera kembali. Qin Fei yang berkata dan memberi Wang Yang Feng koordinat bidang pengobatan. Iya. Wang Yang Feng dengan hormat menjawab dan mematikan kristal gambar. Dalam waktu kurang dari 3 napas. 2 manusia dan 2 binatang turun ke atas puncak gunung. Qin Fei yang memandang Wang Yishan dan berkata, berdiri di samping ibuku, aku akan membantumu menghilangkan teknik jiwa darah. Siapakah nyonya? Wang Yishan terkejut. Dia. Qin Fei yang menunjuk ibunya. Salam, nyonya. Wang Yishan dan Wang Yang Feng buru-buru membungkuk. Kamu tidak harus bersikap sopan. Lagi pula, dalam hal senioritas dan usia, aku harus menyebut kalian berdua sebagai senior. Wanita itu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kami tidak berani, kami tidak berani. Keduanya melambaikan tangan ketakutan. Qin Fei yang memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, kita semua berada di pihak yang sama, jadi tidak perlu terlalu sopan, cepat berdiri di sana. Iya. Wang Yishan menatap wanita itu dan dengan cepat berjalan di belakangnya. Qin Fei yang memandang iblis batin dan berkata, ayo mulai. Iblis batin mengangguk, meletakkan tangannya di depan dadanya, dan dengan cepat membentuk segel. Langsung. Segel budak satu demi satu muncul dan terbang ke arah semua orang. Tapi itu tidak langsung masuk ke tengkorak semua orang, tapi melayang di atas kepala semua orang. Iblis batin melakukan ini untuk suatu tujuan. Begitu teknik jiwa darah seseorang rusak, pengajar negara akan segera mengetahuinya. Bayangkan apa yang akan dilakukan pengajar negara jika dia tahu. Dia pasti akan segera mengambil keputusan dan segera menghapuskan kekuatan garis keturunan orang lain. Karena itu, iblis batin harus menghapus teknik jiwa darah semua orang dalam sekejap, untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan satu prajurit pun. Istana Kekaisaran. Taman Kekaisaran. Permainan catur pun sempat mencapai momen paling menegangkan. Kaisar dan Luzeng tidak memucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, diam-diam menyaksikan keduanya bermain catur, tetapi di dalam hati mereka, mereka memikirkan pikiran mereka sendiri. Saat ini, Kek Kedua memegang bidak catur dan melirik kepapan catur, tetapi tidak meletakkannya dalam waktu lama, seolah-olah dia tidak tahu cara melakukan gerakan tersebut. Kamu telah memikirkan langkah ini selama satu jam penuh, bisakah kamu bergegas? Pengajar negara mengerutkan kening dan tampak sangat tidak sabar. Kakek Kedua berkata dengan enteng, bermain catur itu seperti melakukan sesuatu, satu gerakan salah, dan seluruh permainan akan hilang, saya harus sangat berhati-hati. Pengajar negara mengangkat alisnya dan berkata, pemenang permainan ini sudah pasti. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Itu belum tentu benar. Kakek Kedua tersenyum tipis. Dilihat dari permainan caturnya, pihak Kakek Kedua memang menemui jalan buntu, namun tidak ada rasa frustasi di wajahnya. Mata pengajar negara berbinar, dan dia berkata, kamu seharusnya mengulur waktu, kan? Mengulur waktu. Kakek Kedua tertegun dan berkata dengan curiga, mengapa kamu berkata begitu? Pengajar negara tersenyum dan berkata dengan ringan, Anda dan saya sama-sama orang yang berakal sehat, mengapa berpura-pura bodoh? Namun tidak masuk akal jika Anda melakukan hal tersebut, karena pemenangnya sudah ditentukan. Jika kamu menang sekarang, itu mungkin bukan kemenangan. Jika kamu kalah sekarang, itu mungkin bukan kerugian. Hasilnya adalah yang paling penting. Kakek Kedua juga tersenyum. Percakapan keduanya bisa dikatakan konfrontasi. Namun yang mereka tuju bukanlah hasil permainan catur ini. Sejujurnya mereka tidak memperdulikan hasil permainan catur ini. Yang mereka tuju adalah Kinfei Yang dan yang lainnya di Laut Reinkarnasi. Kakek Kedua sangat percaya pada Kinfei Yang. Dan pengajar negara juga sangat percaya pada keturunannya. Jadi inilah kunci dari permainan catur ini. Hasil. Pengajar negara tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, hasilnya akan segera keluar, dan pasti akan memuaskan Anda. Mata Kakek Kedua bersinar dengan cahaya dingin, dan dia tertawa dan berkata, itu tidak cukup untuk memuaskanku, itu harus memuaskanmu. Pasti begitu. Pengajar negara tertawa. Tapi sebelum dia selesai berbicara. Engah. 1277. Pada saat yang sama. Kakek Kedua, Lu Zheng, dan Kaisar semuanya mengangkat kepala dan memandang pengajar negara dengan ekspresi berbeda. Mata Kaisar dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisi lain, bibir Kakek Kedua dan Lu Zheng membentuk senyuman. Saat ini, Kakek Kedua meletakkan bidak catur di tangannya di suatu tempat di papan catur dan berkata sambil tersenyum, pengajar negara, orang tua ini telah memenangkan permainan ini. Pengajar negara melihat ke bawah ke papan catur dan menemukan bahwa permainan yang seharusnya merupakan kemenangan pasti telah berubah menjadi jalan buntu. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah, kembali dari rahang kematian. Meskipun kamu berada di atas angin dari awal hingga akhir, kemenangan akhir adalah milik orang tua ini. Apa kamu tahu kenapa? Kakek Kedua bertanya sambil tersenyum cerah. Pengajar negara mendonga dan menatapnya dengan murung. Kakek Kedua mengambil bidak catur yang seharusnya memenangkan permainan dan berkata sambil tersenyum, alasannya adalah pengajar negara terlalu percaya diri dan tidak menganggap serius bidak catur kecil ini. Namun terkadang, bidak catur sekecil itu sudah cukup untuk mengguncang alam semesta dan membalikkan keadaan. Ganggukan alam semesta dan balikkan situasinya. Wajah pengajar negara setenang air. Dia berkata, kamu telah memenangkan permainan ini, tapi jangan terlalu cepat gembira, karena pemenang sebenarnya belum datang. Aku tak sabar untuk itu. Kakek Kedua tersenyum. Pengajar negara melambaikan tangannya dengan keras, dan papan catur serta bidak catur di atas meja langsung hancur. Dia bangkit dan memandang Kaisar, menangkupkan tangannya, dan berkata, yang mulia, orang tua ini ada yang harus diselesaikan, jadi saya permisi dulu. Kaisar mengangguk. Pengajar negara melirik Kakek Kedua, lalu berbalik dan pergi. Luzeng diam-diam tertawa dan berkata, Kakek Kedua, apakah kamu melihatnya? Hidung orang tua itu hampir bengkok karena marah. Jika Kaisar tidak ada di sini, saya khawatir dia akan langsung berbalik. Kakek Kedua tersenyum tipis dan berkata, jika kamu yang mengalami hal seperti itu, apakah kamu akan marah? Aku, jika itu aku, aku khawatir aku bahkan akan menghancurkan istana ke Kaisaran. Luzeng terkekeh. Kakek Kedua terkekeh dan bangkit untuk memandang Kaisar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, yang mulia, hasilnya telah diputuskan. Orang tua ini tidak akan mengganggu Anda. Kaisar tersenyum dan berkata, Kakek, berhati-hatilah. Zengzi, ayo pergi. Kakek Kedua membuka portal dan memanggil Luzeng. Kemudian, dia berbalik dan masuk. Luzeng menatap Kaisar, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Dia juga memasuki portal tanpa menoleh ke belakang. Ketika portal itu menghilang, senyuman di wajah Kaisar berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh rasa dingin. Saat ini, komandan tentara Kirin yang berdiri di belakang Kaisar mengalihkan pandangannya dan menatap Kaisar. Dia mengerutkan kening dan berkata, yang mulia, apakah Kakek Kedua datang ke sini hanya untuk bermain catur dengan guru negara? Aku tidak tahu. Kaisar menggelengkan kepalanya. Komandan tentara Kirin berkata, lalu mengapa yang mulia tidak bertanya? Saya merasa tidak sesederhana itu. Kaisar berkata, apakah menurutmu mereka akan memberitahuku jika aku bertanya? Bahkan jika mereka melakukannya, dapatkah Anda yakin bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya? Komandan tentara Kirin terdiam. Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kamu boleh pergi. Aku ingin sendiri. Ya. Komandan tentara Kirin membungkuk dan pergi. Lautan reinkarnasi, di atas pulau. Seorang lelaki tua berambut putih muncul dari udara. Itu adalah penguasa negara. Setelah meninggalkan istana Kekaisaran, dia segera datang ke sini. Melihat mayat-mayat di seluruh gunung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan rat. Jantungnya berdarah. Suara mendesing. Dia mengambil satu langkah dan mendarat di atas ngarai. Dia melihat bahwa tidak ada satupun ramuan obat yang tersisa di ngarai besar itu. Dia terbang ke atas gunung besar dan melihat patung yang telah dipotong-potong. Matanya merah. Dia menekan kemarahan di hatinya dan membuka portal. Berpegang pada sedikit keberuntungan, dia muncul di atas pulau lain. Ketika dia melihat tanah yang rusak dan sisa-sisa pertempuran, dia tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya dan meledak. Suara mendesing. Dengan kemarahan yang sangat besar, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke jalan rahasia, langsung menuju penjara. Ketika dia sampai di ujung jalan rahasia dan melihat penjara kosong dan gudang es yang kosong, dia hampir menjadi gila. Ah! Dia tiba-tiba meraung, dan kekuatan dewa palsu meluncur. Dengan dentuman keras, seluruh pulau langsung terkoyak dan tenggelam ke laut. Dia bergegas ke langit dan berdiri di puncak awan, meraung, Kinfei Yang, jika aku tidak membunuhmu, aku, Sugei Senyun, bukan manusia. Segala sesuatu di sini telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya, tetapi hanya dalam sehari, semuanya hancur. Dia tidak tahan. Pada saat ini, yang ada hanya kemarahan dan niat membunuh di dalam hatinya, serta kebencian terhadap Kinfei Yang. Pada saat yang sama, di dalam pagoda kuno, setelah pertempuran, Wang Yang Feng dan yang lainnya kembali ke desa untuk membantu penduduk desa terus membangun rumah mereka. Fatso dan Luhong juga sedang mencari tempat untuk membangun ladang tanaman obat. Kaisar ular hantu pergi ke kastil kuno. Lei Bao membawa kuda laut dan anjing laut mengelilingi pagoda kuno. Kinfei Yang dan iblis batin menemani ibu mereka mengunjungi ruang ajaib ini, sambil tertawa sepanjang jalan. Waktu berlalu. Di malam hari, wanita itu berhenti di langit di atas kuburan dan memandangi kuburan Ren Duksing yang sepi. Dia bertanya, Tianer, apakah ini ayah Ren Duksing Ren Wushuang? Ya. Kinfei Yang mengangguk. Wanita itu bertanya dengan curiga, mengapa dia dikuburkan di sini? Ceritanya panjang. Kinfei Yang menceritakan semua yang terjadi selama bertahun-tahun secara mendetail. Percakapan ini berlangsung selama beberapa jam. Saat itu sudah larut malam. Pagoda kuno juga sepi. Wanita itu menghela nafas. Saya tidak menyangka Mutian Yang akan bereinkarnasi. Bagaimana dengan Lu Xingchen? Bagaimana rencana Anda untuk menghadapinya? Kinfei Yang berkata, saya akan melawannya cepat atau lambat. Mutian Yang adalah eksistensi yang setingkat dengan mendiang kaisar. Meskipun kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, kamu tidak boleh lengah. Wanita itu memperingatkan. Aku tahu. Kinfei Yang mengangguk. Senang sekali kamu mengetahuinya. Wanita itu mengangguk dan tersenyum. Ayo pergi. Temani ibu melihat orang-orang di desa itu. Gedebuk. Tapi saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar di kuburan. Itu datang dari jauh dan masuk ke telinga ketiga orang itu. Mereka bertiga dengan cepat menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari hutan. Dia terhuyung menuju makam Ren Duxing. Wanita itu bertanya dengan curiga, bukankah dia tuan tua Ren? Kenapa dia ada di sini? Aku membawanya ke sini. Setelah krisis ini, saya khawatir pengajar negara akan melakukan sesuatu terhadap mereka, jadi saya membawanya ke sini. Tidak hanya tuan tua, tetapi juga Ren Wu Shuang, Yan Nanshan, Luo Kianshui, Liu Zi, dan yang lainnya. Qin Fei yang tersenyum. Wanita itu berkata, orang-orang ini telah banyak membantumu. Qin Fei yang mengangguk. Sangat. Tanpa mereka, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Jadi aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Saya senang Anda tahu cara membalas kebaikan. Wanita itu tersenyum. Dia memandang tuan tua Ren dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, mengapa kamu tidak pergi dan melakukan pekerjaanmu? Saya akan berbicara dengan tuan tua Ren sebentar. Qin Fei yang dan iblis batin saling memandang dan pergi. Aku di sini untuk menemuimu lagi. Tuan tua Ren berjalan ke makam Ren Duksing dan bergumam pada dirinya sendiri. Meski beberapa hari telah berlalu, dia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Astaga. Wanita itu maju selangkah dan mendarat di depan tuan tua Ren. Dia membungkuk sedikit ke makam Ren Duksing dan kemudian memandang tuan tua Ren. Tuan tua Ren, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Saya turut berbela Sungkawa. Tuan tua Ren menoleh untuk melihat wanita itu. Ekspresinya langsung berubah. Dia berlutut di tanah dan berkata, salam, permaisuri. Aku bukan lagi permaisuri. Tuan tua Ren, kamu tidak perlu bersikap sopan. Wanita itu tersenyum dan membantu tuan tua Ren berdiri. Kemudian, dia melihat kekuburan dan menghiburnya. Tuan tua Ren, saya bisa memahami rasa sakit karena kehilangan seorang putra. Saat itu, budidaya Tianer dihancurkan dan dia diusir dari ibu kota ke Kaisaran. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Saya merasakan kesakitan yang sama seperti Anda. Tetapi hidup harus terus berjalan. Saya yakin Ren Duksing tidak ingin Anda bersedih untuknya di dunia bawah. Kata wanita itu. Tentu saja, orang tua ini mengerti apa yang dikatakan yang mulia. Namun, orang tua ini benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saya juga merasa sangat bersalah. Tuan tua Ren mengeluh. Tuan tua Ren, Anda tidak ada hubungannya dengan kematian Ren Duksing. Mengapa Anda menyalahkan diri sendiri? Wanita itu bingung. Permaisuri, Anda tahu bahwa saya dulunya adalah penguasa negara spiritual di prefektur. Sebagai pemimpin prefektur, aku sibuk dengan banyak hal setiap hari. Aku bahkan mengabaikan anak ini. Karena itu, dia sangat memberontak sejak dia masih muda. Dia melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri dan tidak memberitahuku kemana dia pergi. Dan saat itu, aku tidak peduli. Karena menurutku, dia sudah dewasa dan memiliki kebebasannya. Aku tidak perlu terlalu peduli. Tetapi karena kelalaian dan ketelitianku, dia kehilangan nyawanya. Permaisuri, jika saya meluangkan lebih banyak waktu untuk merawatnya saat itu, atau jika saya tidak membiarkan dia meninggalkan ibu kota negara bagian saat itu, hal-hal ini tidak akan ketahuan, bukan? Tuan tua Ren berjongkok di tanah, wajahnya penuh kesakitan dan menyalahkan diri sendiri. Mendesah. Wanita itu menghela nafas dalam-dalam dan bertanya, lalu, tahukah Anda bagaimana dia meninggal? Aku tidak tahu. Tuan tua Ren menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu ingin tahu? Kata wanita itu. Tuan tua Ren terdiam beberapa saat. Dia bangkit dan menyeka air mata dari sudut matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani berbohong kepada Anda. Awalnya, saya ingin tahu, tetapi saya tahu bahwa Feiyang dan Suanger tidak ingin memberi tahu saya. Saya juga tahu bahwa mereka tidak mau memberi tahu saya. Tidak ingin aku khawatir. Memang, wanita itu mengangguk. Itulah kenapa aku memikirkannya selama beberapa hari terakhir. Karena mereka semua punya niat baik, kenapa aku harus mengecewakan mereka. Permaisuri, saya sudah tua. Bahkan jika aku tahu yang sebenarnya, apa yang bisa kulakukan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, lebih baik pensiun di sini dan biarkan generasi muda mengurusnya sendiri. Ini juga bisa dianggap mengurangi beban mereka. Tuan Tuaren menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi ada sedikit ejekan di matanya. Wanita itu tersenyum dan berkata, Pena Tuaren benar. Merupakan berkah bagi anak cucu jika orang tua mereka tidak perlu khawatir. Hanya jika kita aman barulah mereka dapat berjalan keluar dengan pikiran tenang. Ya. Jadi, aku sudah memikirkannya dengan matang dan tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Kata Tuan Tuaren. Itu cara berpikir yang bagus. Wanita itu mengangguk. Bagaimana denganmu, Permaisuri? Setelah mengalami banyak hal, kamu seharusnya tahu betapa Faye yang ingin kamu berada di sisinya. Kata Tuan Tuaren. Wanita itu menghela nafas dan berkata, Saya berbeda dari Anda. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Saya mengerti. Tuan Tuaren mengangguk. Dia adalah orang yang sangat canggih. Dia tidak akan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya dia tanyakan. Aku mendengar dari Tianer tentang hubungan kalian. Kalian bukan kakek kandung, tapi kalian lebih dekat dari itu. Jika kalian punya waktu, ceritakan padaku tentang kinerja dalam keadaan spiritual. Wanita itu tersenyum. Permaisuri, kamu melebih-lebihkan. Tuan Tuaren menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Faye yang, anak ini, luar biasa dalam keadaan spiritual. Kemudian, Tuan Tuaren perlahan memberitahunya tentang perbuatan kin Faye yang di alam spiritual. Wanita itu berbalik dan berjalan ke tepi tebing. Dia mendengarkan dengan tenang dengan senyum penuh kasih di wajahnya dari waktu ke waktu. Sesekali terdengar desahan pelan. 1278. Pada saat yang sama, kin Faye yang dan iblis batin berdiri di atas desa, melirik orang-orang sibuk di bawah. Membangun desa yang mampu menampung puluhan ribu penduduk tentu merupakan tugas yang sulit bagi masyarakat awam. Tidak mungkin menyelesaikannya tanpa beberapa tahun. Tapi jangan lupa, sekarang ada sekelompok besar petani di desa tersebut. Bagi para penggarap, apalagi membangun desa, membangun kota pun adalah perkara yang sangat sederhana. Jadi sekarang, pembangunan dasar desa pada dasarnya telah selesai. Bangunan kayu kecil berlantai dua ditata dalam tatanan yang indah, dan setiap bangunan kayu kecil memiliki taman kecil tersendiri. Di desa, jalan-jalan berpotongan. Setiap jalan lebarnya 20 hingga 30 meter, dilapisi dengan batu biru yang keras, dan datar seperti cermin. Meskipun semua orang sibuk selama beberapa hari, wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman bahagia. Saudari Suanger, ayo pergi ke sana. Ada banyak bunga di sana, ayo kita petik dan tanam di pekarangan semua orang. Saat itu, desa kita akan bisa mencium wangi bunga di mana-mana. Ya, 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 mari kita ubah desa ini menjadi lautan bunga. Tiba-tiba, semburan tawa memasuki telinga Kin Feiyang. Kin Feiyang mengikuti suara tersebut dan melihat sekelompok remaja di pintu masuk desa, mengelilingi seorang wanita muda, mengobrol tanpa henti. Wanita itu tampak seperti berusia 20-an, dengan sosok yang sangat cantik dan wajah yang cantik. Rambut hitamnya yang indah berkibar tertiup angin, dan gaun seputih saljunya bersih. Dari jauh, dia tampak seperti peri yang turun ke dunia fana, dunia lain. Mata iblis batin berkilat, dan tertawa, Tuan ini, gadis kecil Ren ini terlihat sangat baik, mengapa kamu tidak membawanya saja, dia tertarik padamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wajah Kin Feiyang menjadi gelap, dan berkata, Orang lain tidak tahu, tapi tahukah kamu perasaan seperti apa yang aku miliki terhadap Ren Wu Shuang? Tentu saja aku tahu, kamu memperlakukan dia sebagai adikmu. Tapi ada pepatah bagus, jangan biarkan air subur mengalir ke ladang orang lain. Katamu, gadis cantik sekali, jika dia jatuh ke tangan pria lain, bukankah sayang? Kata iblis batin. Sudah cukup, jangan menjadi semakin konyol. Kin Feiyang memelototi iblis batin dan mengambil langkah maju, mendarat di depan Ren Wu Shuang. Saudara Jiang Fei. Melihat Kin Feiyang muncul, sekelompok pemuda segera mengerumuninya, bersikap sangat ramah. Namaku bukan Jiang Fei, namaku Kin Feiyang. Kamu harus memanggilku Saudara Feiyang mulai sekarang, oke? Kin Feiyang mengusap kepala para pemuda dan berkata sambil tersenyum. Oke, Kakak Feiyang. Kakak Feiyang, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan sekarang? Jika Anda tidak punya pekerjaan lain, mengapa Anda tidak menemani kami memetik bunga? Seorang gadis kecil dengan kuncir kuda meraih tangan Kin Feiyang dan menatap Kin Feiyang penuh harap. Ini. Kin Feiyang ragu-ragu. Bermainlah dengan mereka sebentar. Dalam hati mereka, kamu adalah pahlawan yang hebat. Mereka sangat memujamu. Ren Wu Shuang tertawa. Ya, 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 Anda adalah pahlawan hebat kami. Saat aku besar nanti, aku ingin menikah dengan kakak laki-laki Feiyang. Gadis kecil dengan kuncir kuda terkikik dan berkata dengan sangat serius. Eh. Kin Feiyang tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, baiklah, kakak akan bermain denganmu sebentar. Ya. Sekelompok anak langsung bersorak. Kin Feiyang tersenyum dan memandang Ren Wu Shuang dan berkata, suasana hati kakak sepertinya sedang bagus sekarang. Ren Wu Shuang tertawa dan berkata, dengan adanya sekelompok orang yang bahagia dan beruntung ini, bagaimana mungkin suasana hatinya tidak baik? Itu benar. Kin Feiyang menganggup dan tersenyum. Anak-anak ini tidak pernah saling menipu dan tetap menjaga hati yang sederhana dan jujur. Mereka tidak tahu cara berpura-pura, juga tidak tahu cara bermain trik. Senyuman di wajah mereka semua berasal dari lubuk hati mereka yang paling dalam, jadi sangat menular. Kin Feiyang bertanya, lalu kapan kamu berencana pergi ke kastil untuk bercocok tanam? Ren Wu Shuang berpikir sejenak, dan berkata, dalam beberapa hari, saya ingin menemani kakek lagi. Baiklah. Kin Feiyang mengangguk. Tuan muda Kin. Pada saat ini, suara cemas terdengar dari belakang. Kin Feiyang tercengang. Dia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat. Dia melihat Wang Jin berlari sambil terengah-engah. Bagus sekali, kamu akhirnya sampai di sini. Wang Jin berlari ke depan Kin Feiyang dan berkata sambil terengah-engah. Apa yang salah? Kin Feiyang curiga. Wang Jin berkata, cepat pergi dan selamatkan Xiao Jie. Dia akan mati. Apa yang sedang terjadi? Kin Feiyang mengerutkan kening. Wang Jin berkata, akhir-akhir ini, dia berlutut di sana, tidak makan atau minum, dan sekarang dia benar-benar kelelahan. Dia masih berlutut. Kin Feiyang terkejut. Itu benar. Saya sudah mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Tuan muda Kin, dia satu-satunya anak di keluarga kami. Saya mohon, tolong bantu dia. Wang Jin berlutut di tanah dan memohon. Omong kosong. Kin Feiyang sangat marah. Manusia fana yang tidak makan atau minum selama beberapa hari, bukankah itu berarti mendekati kematian? Memadamkan. Saat berikutnya, dia melayang ke udara dan menghilang dari pandangan semua orang seperti kilat. Menarik. Jauh tinggi di langit. Iblis batin tertawa dan mengikuti Kin Feiyang. Kakak Feiyang pergi begitu saja. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan bermain dengan kami untuk sementara waktu? Kamu benar-benar tidak memiliki integritas. Sekelompok remaja tidak senang, mereka semua cemberut, wajah mereka penuh ketidaksenangan. Ren Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menghibur, Kakakmu Feiyang adalah pahlawan yang hebat. Tentu saja dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ketika dia selesai, dia secara alami akan datang dan bermain denganmu. Benar-benar. Semua orang memandang Ren Wu Shuang dengan ragu. Ren Wu Shuang mengangguk. Sekelompok remaja kembali tertawa gembira. Mereka sesederhana itu. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka akan mempercayainya. Ini adalah hal yang baik, tetapi juga buruk. Karena mereka tidak mengerti betapa jahatnya orang, tidak apa-apa tinggal di desa, tapi begitu mereka meninggalkan desa dan pergi ke dunia luar, mereka pasti akan dirugikan. Kamu mau mati? Di sebuah hutan. Qin Fei Yang menunduk dan menatap Wang Xiao Ji, wajahnya penuh amarah. Tatapan Wang Xiao Ji bergetar, dia buru-buru menatap Qin Fei Yang, hanya untuk melihat bibirnya kering dan berlumuran darah, wajahnya pucat, dan matanya kusam. Melihat wajah kuyuh itu, kemarahan di hati Qin Fei Yang tidak bisa membantu tetapi sedikit meredah. Qin Fei Yang mengeluarkan pil penyembuh dan melemparkannya ke Wang Xiao Ji, sambil berkata, makanlah. Tidak. Wang Xiao Ji menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wang Xiao Ji berkata, Anda belum setuju untuk menerima saya sebagai murid Anda. Suaranya juga terdengar serak dan lemah. Qin Fei Yang berkata, jadi, selama saya tidak setuju, kamu tidak akan makan selama sehari. Ya. Wang Xiao Ji mengangguk. Apakah itu layak? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Kata Qin Fei Yang. Aku tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa saya ingin berkultivasi, saya ingin menjadi lebih kuat, sekuat Anda. Kata Wang Xiao Ji. Desir. Pada saat ini, Iblis Batin datang dari udara dan mendarat di samping Qin Fei Yang, memandang Wang Xiao Ji, sekarang ada begitu banyak orang kuat di desamu, mengapa kamu harus menemukan kami? Anda. Mata Wang Xiao Ji membelalak, menatap Iblis Batin dengan heran. Bagaimana bisa ada dua Qin Fei Yang? Jawab aku. Setan Batin berteriak. Mata merah darah itu membuat Wang Xiao Ji merasa takut, dan berkata, karena kamu lebih kuat dari mereka. Saya senang mendengarnya. Tapi itu tidak cukup untuk menggerakkanku. Iblis Batin ia itu mencibir. Kamu tidak hanya lebih kuat dari mereka, kamu juga lebih pintar dari mereka. Jika mereka tentara, maka Anda adalah jenderal. Saya tidak ingin menjadi tentara. Saya ingin menjadi seperti Anda, seorang jenderal yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Wang Xiao Ji berkata dengan suara nyaring. Iblis Batin tertegun, dan tertawa, metafora ini menarik. Izinkan saya bertanya, apakah menurut Anda Anda adalah seorang jenderal yang berbakat? Ya. Wang Xiao Ji mengangguk, tanpa ragu-ragu, penuh percaya diri. Haha. Iblis Batin memandang Wang Xiao Ji dengan bingung, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menoleh ke arah Qin Fei Yang, dan tertawa, penguasa ini, saya suka anak ini, Anda dapat menerimanya. Mendengar ini, Wang Xiao Ji sangat gembira. Qin Fei Yang memandang iblis batin, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Xiao Ji, bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Wang Jin berjalan keluar dari hutan terdekat dan membungkuk Tuan Muda Qin, Anda telah melihat ketekunan dan ketekunan Xiao Ji, dia benar-benar ingin menjadi murid Anda, saya harap Tuan Muda dapat memenuhi keinginannya. Qin Fei Yang memandang Wang Jin, lalu Wang Xiao Ji. Setelah sekian lama, dia menghela napas panjang dan mendarat di depan Wang Xiao Ji. Salam, Tuan. Wang Xiao Ji buru-buru membungkuk. Aku belum setuju, jangan menelponku sepagi ini. Kata Qin Fei Yang. Wang Xiao Ji tidak bisa menahan panik. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, mengeluarkan batu roh, melemparkannya ke depan Wang Xiao Ji, dan berkata, pegang. Wang Xiao Ji tertegun, dan buru-buru mengambil batu roh itu. Qin Fei Yang berkata, tutup matamu dan bermeditasi. Baiklah. Wang Xiao Ji menganggup, dengan sangat patuh, langsung menutup matanya, dan mulai bermeditasi. Berdengung. Tidak lama kemudian, batu roh itu bergetar untuk pertama kalinya. Ada kekuatan spiritual. Iblis batin bergumam, dan mau tidak mau menantikannya. Namun, wajah Qin Fei Yang tanpa ekspresi. Berdengung. Segera. Batu roh itu bergetar lagi. Qin Fei Yang masih tidak bereaksi apapun. Berdengung. Berikutnya. Batu roh itu bergetar terus-menerus, dan cahayanya menjadi semakin menyelaukan. Getaran kelima. Getaran ke delapan. Ketika batu roh bergetar untuk ke sepuluh kalinya, mata Qin Fei Yang tiba-tiba bersinar. Dia tidak menyangka kekuatan spiritual Wang Xiao Ji sebenarnya telah mencapai level sepuluh. Iblis batin tersenyum dan berkata secara telepati, apakah ini dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, itu hanya kekuatan spiritual tingkat sepuluh, apa masalahnya? Memang benar, kekuatan spiritual tingkat sepuluh bukanlah apa-apa. Namun, lihat cahaya dari batu roh, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sangat jelas bahwa kekuatan spiritualnya jauh lebih dari ini. Kata iblis batin. Qin Fei Yang melirik batu roh, memandang Wang Xiao Ji, dan bergumam, saya mulai menantikannya, sebaiknya Anda tidak mengecewakan saya. Berdengung. Batu roh itu masih bergetar terus-menerus. Tingkat 11. Tingkat 13. Tingkat 15. Cahaya di mata Qin Fei Yang semakin terang. Kekuatan spiritual tingkat 15 sudah dianggap langka dan sangat langka. Apakah ini dianggap kejutan? Iblis batin tertawa dan berkata. Qin Fei Yang tidak menjawab. Tatapannya tertuju pada batu roh, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan ekspresi antisipasinya. Apakah ini seorang jenius alkimia? 1279. Saat itu, keduanya terdiam. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Wang Jin, yang berada di sebelahnya, juga melihat batu roh itu dengan gugup. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Qin Fei Yang melakukan ini, dia tahu bahwa ini mungkin mengubah nasib kakaknya. Berdengung. Akhirnya, batu roh itu bergetar untuk ke-16 kalinya. Ini juga berarti Wang Xiao Ji memiliki kekuatan mental level 16. Namun, saat batu roh bergetar, tubuh Wang Xiao Ji juga mulai bergoyang. Apakah dia sudah mencapai batasnya? Qin Fei Yang bergumam. Namun, Wang Xiao Ji tidak jatuh. Tubuhnya yang gemetar perlahan menjadi stabil. Berdengung. Segera. Batu roh bergetar untuk ke-17 kalinya. Cahaya yang mekar sangat menyilaukan. Wang Jin, yang berada di samping, tidak bisa melihatnya secara langsung. Iblis batin berkata secara telepati, kekuatan mental level 17. Di dunia ini, selain kamu, siapa lagi yang bisa menandingi dia? Qin Fei Yang terdiam, tangannya tanpa sadar terkepal erat. Terlihat bahwa, saat ini, hatinya tidak tenang. Berdengung. Setelah beberapa nafas, batu roh itu bergetar lagi. Kekuatan mental tingkat 18. Iblis batin tertawa dan berkata, aku akan menyusulmu. Kamu tidak bisa menyusulku. Kata Qin Fei Yang. Cukup benar. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tubuh Wang Xiao Ji bergetar hebat. Kemudian dia jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Nona kecil. Ekspresi Wang Jin berubah. Dia bergegas maju untuk memegang Wang Xiao Ji. Wajahnya penuh kepanikan. Iblis batin berkata, jangan khawatir. Dia hanya menggunakan kekuatan mentalnya secara berlebihan. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak minum setetes pun akhir-akhir ini, dia pingsan. Apakah begitu? Wang Jin menatapnya. Iblis batin mengangguk. Wang Jin menghela nafas lega. Iblis batin menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan menyeringai. Bagaimana? Aku. Qin Fei Yang memandang Wang Xiao Ji dan menghela nafas panjang. Dia memandang Wang Jin dan berkata, berikan dia padaku. Berikan dia padamu. Wang Jin tercengang. Iblis batin berkata tanpa daya, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kata-kataku secara alami berarti aku setuju untuk menerima saudaramu sebagai muridku. Wang Jin melirik Iblis batin, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan penuh semangat, Tuan muda, apakah ini benar? Qin Fei Yang mengangguk. Terima kasih, Tuan muda. Wang Jin buru-buru berlutut untuk berterima kasih padanya. Qin Fei Yang berkata, kamu bisa kembali, aku akan meminta seseorang untuk menjaga saudaramu. Ini. Saat Wang Jin mendengar ini, ekspresinya menjadi bingung. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu khawatir aku akan menjadi seperti Tuan Shen itu? Setelah membawa saudaramu pergi, aku tidak akan pernah melihatnya lagi, kan? Wang Jin mengangguk. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan khawatir, saya tidak akan membatasi kebebasannya. Itu bagus. Wang Jin menghela nafas lega, dan kemudian dia menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Xiao Ji sambil bergumam, langit memberi penghargaan kepada mereka yang bertahan. Sekarang setelah kamu mendapatkan keinginanmu dan menjadi murid Tuan Muda, kamu harus bekerja keras di masa depan dan jangan mengecewakan kebaikan besar Tuan Muda terhadap Anda. Setelah itu, Wang Jin bangkit, menatap Qin Fei Yang, membungkuk, dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Muda untuk menjaga adik laki-lakinya di masa depan. Qin Fei Yang mengangguk. Wang Jin menunduk untuk melihat Wang Xiao Ji, lalu dengan tegas berbalik dan berjalan menuju desa. Tapi tiba-tiba, dia berhenti lagi, menundukkan kepalanya, dan ada sedikit perlawanan di matanya. Pada akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya, menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang, dan bertanya, Tuan Muda Qin, saya ingin tahu di mana Tuan Muda Lu Zheng sekarang. Lu Zheng. Qin Fei Yang terkejut. Sorot mata iblis batin juga menjadi aneh. Melihat Qin Fei Yang tidak berbicara untuk waktu yang lama, wajah Wang Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak dengan sedikit kekecewaan. Dia memaksakan senyum dan berkata, jika Tuan Muda merasa tidak nyaman untuk memberitahuku, anggap saja aku tidak bertanya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Qin Fei Yang menatap punggung Wang Jin, dan matanya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit simpati. Dia berkata, Nona, tunggu. Wang Jin segera berhenti, berbalik, dan menatap Qin Fei Yang penuh harap. Merindukan. Menurutku, ada beberapa hal yang harus kujelaskan padamu. Apa yang Lu Zheng katakan saat itu bukanlah untuk menyampaikan apapun, tapi murni untuk menghiburmu, jadi tolong jangan terlalu memikirkannya. Kata Qin Fei Yang. Kata-kata ini sangat lugas. Dia melakukan ini demi Wang Jin. Karena Lu Zheng tidak bisa terlalu menyukai Wang Jin, jadi dia harus menjelaskannya secepat mungkin untuk menghentikan pikiran Wang Jin, jangan sampai dia jatuh semakin dalam. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Wang Jin mengepalkan ikat pinggangnya dengan kedua tangan, dan matanya dipenuhi kabut. Qin Fei Yang berkata, saya pikir Anda seharusnya memperhatikan bahwa beberapa waktu yang lalu, Lu Zheng menghindari Anda. Aku menyadarinya. Wang Jin mengangguk. Karena Anda menyadarinya, mengapa Anda harus melakukan ini, nona? Perasaan harus bersifat konsensus dan tidak bisa dipaksakan. Kata Qin Fei Yang. Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Muda. Wang Jin membungkuk hormat, lalu berbalik dan pergi dengan kesepian. Iblis batin tidak berbicara sampai Wang Jin menghilang dari pandangan. Kemudian dia berbalik untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, saya pikir Anda akan mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang akan membuat Lu Zheng lebih sakit kepala, tapi saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar membantunya memecahkan masalah besar ini. Beberapa hal bisa dijadikan bahan lelucon, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dijadikan bahan lelucon, dan Wang Jin termasuk dalam kategori yang terakhir. Kata Qin Fei Yang. Saya tidak menyangkal hal itu. Iblis batin menganggup dan kemudian berkata, oke, masalahnya hampir selesai. Saya harus kembali ke dunia batin. Jagalah ibu dengan baik. Jaga ibu. Qin Fei Yang memandangnya dengan curiga. Iblis batin berkata, saya merasa dia masih memikirkan sesuatu, dan dia mungkin akan pergi. Qin Fei Yang segera mengerutkan kening. Lakukan sesuai keinginanmu. Jika ibu benar-benar pergi, kita tidak bisa menghentikannya. Iblis batin menggelengkan kepalanya, mematikan formula pembunuh, dan kesadarannya kembali ke dunia batin. Ya. Jika ibu ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Qin Fei Yang menghela nafas dengan ketidakberdayaan yang mendalam. Kemudian kesadarannya memasuki tubuhnya, mengambil Wang Xiao Ji, dan pergi ke kastil. Tuan muda, apakah anak ini benar-benar memiliki kekuatan spiritual level 18? Dan Wang Cai segera berlari ke arah Qin Fei Yang dan memandang Wang Xiao Ji dengan heran. Ya. Qin Fei Yang menganggup. Dan Wang Cai berkata, kalau begitu, ini bibit yang bagus. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, jadi, kamu harus melatihnya dengan baik. Aku. Dan Wang Cai tercengang. Tentu saja. Selain aku, kamu memiliki pencapaian tertinggi dalam alkimia. Siapa lagi yang bisa mengajarinya? Kata Qin Fei Yang, dan langsung memasukkan Wang Xiao Ji ke tangan dan Wang Cai. Tuan muda, apakah Anda berencana menjadi bos lepas tangan? Dan Wang Cai berkata tanpa daya. Qin Fei Yang terkekeh dan menoleh untuk melihat Raja Serigala dan binatang lainnya. Sejak peraturan kastil berubah, orang-orang ini mengasingkan diri setiap hari, dan budidaya mereka meningkat pesat. Ambil contoh Raja Serigala. Sudah berapa hari, dia telah menembus dunia kecil. Dengan kecepatan ini, semua orang akan segera menyusulnya. Tampaknya setelah menangani semuanya, dia harus datang ke kastil untuk berkultivasi dalam pengasingan. Hmm. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit mengernyit. Apa yang salah? Dan Wang Cai memandangnya dengan curiga. Aku melupakan seseorang. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin, dan dia segera meninggalkan kastil, muncul di langit di atas desa, dan berteriak, Wang Tua, cepat datang dan temui aku. Suara mendesing. Wang Yang Feng segera bergegas keluar desa, mendarat di depan Qin Fei Yang, dan bertanya, Tuan muda, ada apa? Qin Fei Yang berkata, Apakah Anda melihat guru Sen? Tuan Sen. Wang Yang Feng terkejut, berpikir dengan hati-hati, dan menggelengkan kepalanya, Tidak. Qin Fei Yang berkata, Pergi dan tanyakan yang lain segera. Oke. Wang Yang Feng mengangguk, menuki ke bawah seperti kilat, dan memasuki desa. Setelah beberapa saat, dia kembali ke sisi Qin Fei Yang, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Saya belum pernah melihat guru Sen. Aneh. Keturunan pengajar negaralah yang menyelamatkannya. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wang Yang Feng bertanya, Mungkinkah dia pergi ke kota kekaisaran? Kota kekaisaran. Qin Fei Yang bergumam, matanya berkilat dingin, jika dia benar-benar pergi ke kota kekaisaran, guru negara seharusnya mengatur agar dia memasuki aulah penegakan hukum. Setelah itu, Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Setelah beberapa saat, sebuah bayangan muncul. Itu adalah Yan Wei. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum, Bagaimana? Sudahkah Anda mendapatkan kepercayaan dari pengajar negara? Bagaimana bisa begitu cepat? Yan Wei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan berkata, Tapi aku melihatnya belum lama ini, dan aku menemukan ada yang tidak beres dengan wajahnya. Qin Fei Yang berkata, Ini tidak aneh, karena saya telah memusnahkan sarangnya. Dihapuskan. Yan Wei terkejut dan bertanya, Apakah kamu menemukan ibumu? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Itu bagus. Yan Wei menghela nafas dan berkata, Lalu mengapa kamu mencariku kali ini? Bantu aku menyelidiki seseorang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan bayangan guru Shen muncul, dan berkata, Saya curiga dia sekarang berada di balai penegakan hukum. Bantu saya menyelidikinya, dan beritahu saya segera setelah Anda mendapat kabar. Apakah dia musuh atau teman? Yan Wei melirik guru Shen dan bertanya. Musuh. Kata Qin Fei Yang, niat membunuh melonjak di matanya. Dipahami. Yan Wei mengangguk, dan bayangan itu menghilang. Wang Yang Feng mengacungkan jempolnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda sungguh luar biasa. Anda benar-benar menempatkan mata-mata di sekitar pengajar negara. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Suara mendesing. Pada saat ini, terdengar suara sesuatu menerobos udara. Qin Fei Yang menoleh dan melihat ibunya terbang ke arahnya. Lakukan urusanmu. Qin Fei Yang berkata kepada Wang Yang Feng, lalu terbang menuju ibunya. Setelah keduanya bertemu, Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Ibu, apa pendapatmu tentang orang tua itu? Wanita itu berkata, meskipun lelaki tua itu tidak kuat, temperamennya jauh dari orang biasa. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk dan bertanya, apakah dia sudah tenang sekarang? Bagaimana dia bisa melepaskan rasa sakit karena kehilangan putranya dengan begitu mudah? Namun, dia telah memikirkannya matang-matang dan siap tinggal di sini untuk menikmati masa tuanya. Adapun hal-hal lain, dia akan menyerahkannya kepada kalian, kaum muda, untuk mengurusnya. Wanita itu tersenyum. Sebenarnya, inilah yang aku dan adikku pikirkan. Tentu saja, yang terbaik adalah dia memikirkannya dengan matang. Kita tidak perlu membujuknya lagi. Kata Qin Fei Yang. Wanita itu tersenyum, menatap desa di bawah, dan berkata, Tianer, semua orang di sini adalah pilar masa depanmu. Hargai mereka. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Wanita itu berkata, kalau begitu, ayo pergi. Qin Fei Yang terkejut dan bingung, kemana? Kota Kekaisaran. 1280. Apa? Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Mengapa ibunya pergi ke kota Kekaisaran? Apakah dia akan kembali ke Istana Valet? Bukankah itu seperti anak domba yang masuk ke sarang harimau? Lakukan apa yang aku katakan. Kata wanita itu. Apakah kita benar-benar harus pergi? Qin Fei Yang bertanya, matanya penuh antisipasi. Dia sangat berharap ibunya akan mengatakan tidak. Namun pada akhirnya, wanita itu tidak ragu sama sekali. Dia mengangguk dan berkata, kita harus pergi kali ini. Qin Fei Yang menutup matanya karena kesakitan. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menatap wanita itu. Karena ibu bersikeras untuk pergi, aku akan menemanimu, hidup atau mati. Tianer, kenapa kamu harus melakukan ini? Wanita itu menghela nafas dalam-dalam. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah mengambil keputusan. Jika Anda tidak mengizinkan saya menemani Anda, saya tidak akan mengirim Anda keluar bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati. Anda. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Baiklah, kamu bisa menemaniku. Senyuman akhirnya muncul di wajah Qin Fei Yang. Dan dia diam-diam bersumpah. Meskipun dia tidak tahu mengapa ibunya bersikeras pergi ke kota kekaisaran, kali ini, tidak ada yang bisa menyakiti ibunya. Ayo pergi. Wanita itu tersenyum. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, dia meninggalkan pagoda kuno bersama wanita itu dan muncul di langit di atas pulau. Guru kerajaan ada di sini. Wanita itu segera mengangkat alisnya dan mengamati kehampaan di sekitarnya. Guru kerajaan. Qin Fei Yang terkejut. Dia segera menutup matanya dan merasakan dengan cermat. Benar saja, dia merasakan aura guru kerajaan di kehampaan. Kenapa aku sama sekali tidak merasakan kalau dia ada di sini? Qin Fei Yang bingung. Wanita itu berpikir sejenak dan berkata, dia seharusnya berada di pagoda kuno. Dia tidak bisa mendengar apa yang terjadi di luar. Qin Fei Yang tercengang. Selama kurun waktu tersebut, dia sibuk berlarian mencari ibunya dan penduduk desa. Dia benar-benar tidak memperhatikan masalah ini. Ada berbagai tingkatan benda ilahi luar angkasa. Dikatakan bahwa artefak luar angkasa teratas tidak hanya dapat menampung segala sesuatu tetapi juga dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Sedangkan untuk benda suci spasial tingkat terendah, benda itu hanya dapat menyimpan benda dan tidak memiliki fungsi lain. Tentu saja, meskipun itu adalah benda suci spasial tingkat terendah, itu tetaplah benda suci. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kosmos sak biasa. Wanita itu tersenyum. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Ibu, maksudmu pagoda kuno ini hanyalah artefak spasial tingkat terendah? Iya. Wanita itu mengangguk. Tapi itu tidak benar. Jika pagoda kuno ini hanyalah objek dewa spasial tingkat terendah, maka Lu Xing Chen dan Ren Du Xing seharusnya tidak terlalu peduli. Tapi terakhir kali, demi pagoda kuno ini, Ren Du Xing tidak segan-segan mengorbankan nyawanya sendiri. Ini jelas tidak biasa. Kata Qin Fei Yang. Wanita itu tertegun dan bertanya, Apa yang Ren Du Xing katakan padamu? Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, dia berkata bahwa dia adalah pemilik asli pagoda kuno ini dan dia hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Itu miliknya. Wanita itu merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, sepertinya hanya ada satu penjelasan. Penjelasan apa? Qin Fei Yang penasaran. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, pagoda kuno ini mungkin memiliki arti khusus baginya. Arti khusus. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat pada kastil kuno. Dia bertanya, Apakah ada kemungkinan pagoda kuno ini dalam keadaan tertutup seperti kastil kuno? Sulit untuk mengatakannya. Mungkin, ada kemungkinan seperti itu. Kata wanita itu. Lupakan saja, jangan dipikirkan. Percuma memikirkan hal semacam ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan membuka portal. Dia tersenyum dan berkata, Ibu, ayo pergi. Wanita itu mengangguk. Qin Fei Yang melangkah ke portal. Wanita itu mengikuti. Namun, dia berhenti di depan portal dan tidak masuk. Sosok Qin Fei Yang menghilang ke dalam portal dalam sekejap mata. Tianer, aku minta maaf. Ibu berbohong padamu lagi. Wanita itu bergumam, matanya penuh kengganan dan rasa bersalah. Kemudian, dia membuka portal dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kota Kekaisaran. Di luar kota, di atas kolam naga hitam. Qin Fei Yang muncul dari udara tipis dan melirik ke kolam naga hitam yang tidak bisa dikenali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Ibu, tahukah kamu? Setiap kali saya datang ke Imperial City, ini adalah tempat pertama yang saya lewati. Ini sudah menjadi tempat yang harus saya lewati. Dia tidak menyadari bahwa ibunya tidak mengikutinya. Ibu. Lama sekali dia tidak mendengar jawaban ibunya. Dia sedikit mengernyit dan berbalik dengan curiga. Langsung. Ekspresinya berubah. Di mana ibunya? Mungkinkah? Qin Fei Yang panik dan buru-buru membuka portal dan kembali ke langit di atas pulau. Ekspresi Qin Fei Yang menjadi tidak bernyawa saat dia melihat ke ruang kosong. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ibunya ingin pergi ke Imperial City. Itu hanya sebuah kepura-puran. Ibu, kenapa begitu? Aku bukan lagi anak bodoh dulu. Aku bisa membantumu. Apa yang ada di pikiranmu? Bisakah kamu memberitahuku? Aku tidak ingin kamu menanggungnya sendirian. Dia meraung ke langit. Setan batin benar. Jika ibunya ingin pergi, dia tidak bisa menghentikannya. Mendesah. Sambil menghela nafas panjang, iblis batin muncul di samping Qin Fei Yang dan berkata, aku tidak menyangka ibu akan menggunakan metode seperti itu untuk mengusirmu. Aku terlalu ceroboh. Bahkan jika aku berhasil melewatinya kali ini, ibu akan terus mencari peluang. Dengan pikiran ibu, aku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kepergiannya hanya masalah waktu saja. Aku hanya tidak mengerti apa yang harus dia sembunyikan dariku. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya begitu erat hingga telapak tangannya memutih. Ibu pasti punya alasan untuk menyembunyikannya darimu. Mungkin dia punya rencana lain. Jangan sedih. Cepat atau lambat, kita akan menemukannya lagi. Iblis batin menepuk bahu Qin Fei Yang dan menghiburnya. Qin Fei Yang menatap laut yang tak berujung dan menghela nafas, dia sudah pergi, apa lagi yang bisa saya katakan. Tetapi, ngomong-ngomong soal. Temperamen Qin Fei Yang tiba-tiba berubah. Dia seperti pedang yang tak terhunus, memancarkan ketajaman yang menakjubkan. Tapi apa? Kata iblis batin dengan terkejut. Keluhan yang diderita ibu di istana kekaisaran, aku akan membantunya membalas dendam. Dan hari ini juga merupakan hari di mana aku, Qin Fei Yang, secara resmi kembali ke ibu kota kekaisaran. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Secara resmi kembali ke ibu kota kekaisaran. Iblis batin bergumam dan bertanya, apakah kamu yakin? Anda harus tahu bahwa Anda masih menjadi buronan penjahat. Siapapun yang memiliki kemampuan, datang dan coba tangkap aku. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Haha. Mendominasi? Aku mendukungmu. Jika perlu, panggil aku. Ayo bergandengan tangan dan menjungkir balikan ibu kota kekaisaran ini. Iblis batin tertawa keras dan kembali ke dunia batin dengan aura pembunuh yang mengerikan. Qin Fei Yang segera membuka portal. Tapi kali ini, dia tidak akan pergi ke kolam naga hitam. Itu adalah gerbang ibu kota kekaisaran. Kali ini, dia akan secara terbuka melangkah ke kota yang pernah membuatnya putus asa dan benci. Dan selama ini, ini juga pertama kalinya dia memasuki kota secara terbuka melalui gerbang. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia, Qin Fei Yang, telah kembali. terbuka, dia akan mencoba. Dia akan mencoba. Dia akan mencoba. Terima kasih.